Kajian Ilmiah Teman sejawat sekalian Teman-teman dokter Para guru-guru kami Teman perawat Akademisi, praktisi kesehatan Para jamaah sekalian Semoga dirahmati oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji Kepada Allah SWT Salawat dan salam kepada Suri telah dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah ya Pada kesempatan sore ini kita Membahas tema kita Fikih Kedokteran kontemporer Saya akan sedikit Memberikan materi pengantar Terkait dengan hal ini Fikih Kedokteran Ini melahirkan berbagai macam Permasalahan Permasalahan dan menimbulkan Fikih-fikih baru Dan Kata-kata kontemporer Maksud dari kata-kata kontemporer Adalah Permasalahan Atau pembahasan Yang dahulunya Belum muncul Dan sekarang Muncul di zaman ini Sering dibahas Sering dipertanyakan Sehingga Membutuhkan Ilmu-ilmu yang baru Yang sebelumnya Ulama-ulama sebelumnya Belum pernah membahas Seiring dengan Kemajuan zaman Berkembangnya teknologi Dan berkembangnya Pola hidup Serta pola pikir manusia Seperti misalnya Beberapa fikir-fikir Di zaman dahulu Yang tidak ada Contohnya Operasi cesar Tidak ada di zaman dahulu Kemudian Operasi kuret Tidak ada di zaman dahulu Menimbulkan pertanyaannya Nifasnya bagaimana Operasi cesar Hukumnya bagaimana Kemudian Di zaman ini Kita mengetahui Bayi ini Dalam kandungan Cacat Seandainya hidup Dia akan cacat Seumur hidup Dan akan sulit hidupnya Dengan teknologi Di zaman sekarang Mudah digugurkan Nah ini bagaimana Hukumnya Kemudian Di zaman ini juga Sudah bisa Menyambung kembali Anggota badan Tangan terpotong Bisa segera Tangan terpotong Secara total Putus Bisa disambung kembali Bahkan sekarang Jari yang sangat sulit Jari Dari guru saya Dulu guru saya Ortopodi Mengatakan Kalau jari terputus Ini paling sulit Katanya Karena Nadinya kecil-kecil Pembuluh darahnya Kecil-kecil Tetapi dengan sabar Pelan-pelan Dan ilmu sekarang bisa Menimbulkan Menimbulkan permasalahan Yang baru Apakah Hukuman Kisos Atau Hukuman Pencuri Mencuri Di atas Seper Empat dirham Seingat saya Itu potong tangan Setelah dipotong tangannya Apakah bisa disambung kembali Ini melahirkan Permasalahan Ketempore Kemudian Kemajuan zaman yang lainnya Operasi Mengembalikan Keperawanan Bisa zaman sekarang Bagaimana hukumnya Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum pernikahan Hukumnya apa Kemudian Di zaman sekarang Kita mempunyai Alat Untuk Membantu Kehidupan seseorang Alat resusitasi Ini bagaimana Hukumnya Pasien di ICU Bagaimana Hukumnya Melakukan Praktek Anatomi Dengan Menggunakan Mayat manusia Terlebih Mayat itu Adalah muslim Dibedah Dirobek Dihancurkan Dipotong-potong Bukan dihancurkan Dipotong-potong Kemudian Di zaman ini juga Dengan kemajuan Teknologi Yang tidak ada Di zaman dahulu Seseorang Sebelum meninggal Bisa mewasiatkan Anggota badannya Apa Hukumnya Mewasiatkan Kornia mata Ini hukumnya Apa Di zaman sekarang Juga Transplantasi Bisa Transplantasi Ginjal Transplantasi Hati Sampai Jantung Dan kemarin Yang membuat heboh Transplantasi Kepala Ini hukumnya Apa Yang di zaman dahulu Permasalahan Permasalahan Ini tidak ada Terlebih Di zaman Terlebih Di sementara lagi Mau Ramadan Ini juga Melahirkan Permasalahan Yang sangat banyak Ramadan Apakah Suntikan Membatalkan Puasa Suntikan Ada berapa Jenis Intramuskular Intravena Intraputan Apakah Semua Membatalkan Puasa Kemudian Apakah Kita Menyuntikan Antinyeri Yang hanya Masuk Satu mili Batal Apat Tidak Melahirkan Kemudian Memakai Nebulizer Batal Apat Tidak Kemudian Menggunakan Obat Suposeteria Obat Kalau orang Awam Di sini Ada orang Tidak medis Di sini Ada Sebelah Suposeteria Artinya Obat Yang dimasukkan Melalui Bisa lewat Mohon maaf Bisa lewat Anus Lewat Dubur Atau lewat Ada juga Intravagina Dimasukkan Dalam vagina Itu apakah Batal Apat Tidak Infus Batal Apat Tidak Merokok Batal Apat Tidak Puasanya Ramadan Ini Banyak Melahirkan Berbagai Permasalahan Yang Zaman Dulu Tidak Ada Dan Masih Banyak Kalau Kita Sebutkan Permasalahan Permasalahan Ini Yang Alhamdulillah Saya Pribadi Telah Membahasnya Di depan Ini Ada Buku Fikih Kedokteran Wanita Fikih Kesehatan Wanita Saya Sudah Bahas Kontemporer Setebal 300 Halaman 350 Halaman Ini Berbagai Macam Fikih Kontemporer Wanita Sudah Kami Bahas Demikian Juga Insyaallah Akan Luncing Sementara Lagi Fikih Kontemporer Ramadan Setebal 200 Halaman Dan Alhamdulillah Saya Sudah Menyelesaikan Menyusun Buku Induk Fikih Kontemporer Secara Umum Ya Insyaallah Kurang Lebih Sekitar 500 600 600 Halaman Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Kami Susun Dan Mudah Mudahan Bisa Kami Bagi Pada Kesempatan Kali Ini Sebagai Pengantar Sebagai Pengantar Pengantar Satu Kaedah Penting Yang Ingin Kami Sampaikan Membahas Kontemporer Ini Fikih Kontemporer Dalam Memahami Fikih Kontemporer Tidak Cukup Hanya Ustadz Atau Ulama Saja Yang Memahami Ilmu Usul Baik Usul Fikih Atau Kuali Fikih Dan Memahami Metode Istidlal Dan Istimbat Beristidlal Dan Mengambil Kesimpulan Tidak Cukup Hanya Seorang Ustadz Saja Yang Paham Ilmu Fikih Tetapi Kalau Membahas Permasalahan Kontemporer Perlu Ada Ahlinya Yang Menjelaskan Fikhul Wakil Fikhul Maksudnya Realitanya Faktanya Dan Kenyataannya Bagaimana Ini Perlu Perlu Juga Ilmu Ini Jadi Seorang Mufti Seorang Ulama Seorang Ustadz Ketika Membahas Fikih Kontemporer Dia Tidak Bisa Hanya Bermodalkan Ilmu Fikih Saja Dan Ilmu Kuaid Fikih Dia Harus Memahami Fikul Wakil Inilah Yang Disebut Dengan Kaedah Kuaid Fikiyah Al Hukmu Hukum Terhadap Sesuatu Merupakan Bagian Dari Pemahaman Pemberi Fatwa Artinya Kalau Pemahaman Pemberi Fatwa Ini Salah Maka Fatwanya Juga Salah Dalam Hal ini Bukan Ustadznya Yang Salah Bukan Ulama Yang Salah Tetapi Informasi Yang Masuk Dan Salah Memahami Kasusnya Salah Memahami Fikul 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 Wakil Sehingga Kasus Ini Fatwanya Juga Salah Jadi Dalam Kontemporer Tidak Bisa Ahli Fikih Tersebut Harus Belajar Dia Ingin Berfatwa Tentang Operasi Cesar Dia Harus Belajar Dulu Secara General Secara Umum Kasusnya Bagaimana Operasi Cesar Baru Dia Bisa Berfatwa Dia Ingin Berfatwa Tentang Resusitasi Apa Hukum Resusitasi Dia Harus Belajar Dulu Tentang Resusitasi Apa Itu Bagaimana Prosedurnya Belajar Secara Umum Baru Bisa Meluarkan Fatwa Tidak Bisa Hanya Cukup Saja Dengan Ilmu Fikih Jadi Dia Harus Paham Fikul Wakilnya Dan Tidak Jarang Di Masyarakat Kita Hal Ini Menyebar Banyak Menyebar Di Masyarakat Kita Fatwa Fatwa Yang Keluar Dari Kesalahan Memahami Dalam Hal Ini Sekali Lagi Bukan Ustadz Yang Salah Bukan Ulama Yang Salah Tetapi Salah Memberikan Salah Informasi Yang Masuk Contohnya Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Vaksin Tadi Pagi Telah Kita Bahas Ya Ketika Ustadz Ulamanya Tidak Paham Vaksin Kemudian Muncul Pertanyaan Ustadz Apa Hukum Vaksin Pake Babi Apa Jawaban Ustadz Haram Padahal Yang Benar Sudah Kita Jelaskan Vaksin Di Indonesia Tidak Ada Satupun Yang Mengandung Babi Ustadz Apa Hukum Vaksin Menggunakan Vaksin Menggunakan Bahan Berbahaya Menggunakan Ginjal Babi Ginjal Kera Mayat Manusia Menggunakan Nanah Apa Hukumnya Ustadz Apa Jawaban Ustadz Haram Seperti Ini Kemudian Kita Memberi Contoh Lagi Contoh Kita Berikan Contoh Yang Cukup Volemik Dan Sampai Sekarang Masih Banyak Yang Salah Paham Terkait Dengan Alkohol Alkohol Apa Fatwa Yang Menyebar Di Masyarakat Kita Kira Kira Alkohol Adalah Khomer Sehingga Keluar Fatwa Kalau Pakai Farfum Jangan Cari Yang Beralkohol Keluar Fatwa Kalau Ada Obat Tidak Boleh Pakai Yang Beralkohol Keluar Fatwa Kalau Mau Membersihkan Luka Jangan Pakai Alkohol Ketika 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 Sedang Sunatan Masal Bapaknya Mengatakan Tolong Jangan Pakai Alkohol Bersihin Ketika Sedang Sunat Bapaknya Bilang Jangan Pakai Alkohol Karena Fatwa Fatwa Ini Menyebar Dan Kita Akui Keluar Dari Sebagian Ustadz Kita Dan Alam Ini Tidak Boleh Kita Salahkan Para Ustadz Karena Informasi Yang Sampai Salah Bagaimana Fakta Sebenarnya Fakta Sebenarnya Mengenai Alkohol Alkohol Bukan Homer Dengan Tiga Alasan Yang Pertama Alkohol Adalah Nama Gugus Gugusnya Satu Metanol Gugusnya Dua Etanol Gugusnya Enam Hexanol Gugusnya Lima Pentanol Dan Yang Kedua Alkohol Ini Adalah Tidak Ada Beberapa Banyak Jenis Ada Beberapa Macam Jenisnya Dan Tidak Semuanya Untuk Diminum Contohnya Metanol Golongan Metanol Tidak Untuk Diminum Sama Sekali Tidak Untuk Diminum Tidak Boleh Diminum Golongan Metanol Contoh Metanol Adalah Spiritus Adakah Beranikah Kita Bilang Spiritus Ini Homer Kalau Diminum Spiritus Mabok Atau Bagaimana Iya Jadi Metanol Bukan Bukan Homer Kemudian Yang kedua Etanol Etanol pun Ada Berbagai Macam Jenis Ada Yang Diminum Ada Yang Tidak Bisa Diminum Yang Tidak Bisa Diminum Contohnya Etanol Denat Pada Parfum Etanol Etanol Denat Parfum Ini Bukan Untuk Diminum Yang Kedua Alkohol Yang Bisa Diminum Yang Pertama Alkohol Pada Obat Tetapi Dia Hanya Berfungsi Sebagai Pelarut Berfungsi Sebagai Pelarut Dia Pelarut Kemudian Yang Kedua Barulah Etanol Yang Dicampurkan Kepada Minuman Beralkohol Sehingga Memabukkan Poin Ketiga Yang Menjadi Salah Paham Dan Masih Banyak Terjadi Di Masyarakat Kita Poin Ketiganya Adalah Kata Kuncinya Kita Membedakan Antara Alkohol Dan Minuman Beralkohol Yang Memabukan Adalah Minuman Beralkohol Bukan Alkoholnya Yang Memabukan Minumannya Minuman Beralkohol Bukan Alkoholnya Alkohol Alkohol tersebut Bukan homer Yang Memabukan Minuman Beralkohol Dimana Sejumlah Etanol Dicampurkan Dengan Dosis sekian Mulai rentang 5% Sampai Paling tinggi Setahu saya 55% Pada vodka Dicampur Dan menjadi Minuman Beralkohol Minuman Memabukan Bahkan Kalau Alkohol ini Kadarnya 70% Racun Minuman Alkohol Minuman Beralkohol Yang Etanolnya Sampai 70% Ke atas Sudah Racun Jadi Sampai Disini Perlu Dipahami Alkohol Bukan homer Karena Yang homer Adalah Minuman Beralkohol Minuman Beralkohol Ini Yang Perlu Diluruskan Pada Masyarakat Kita Kemudian Contoh Kedua Ini Saya Contohkan Hal-hal Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Yang Banyak Salah Paham Contoh Kedua Misalnya Hukum KB Hukum KB Keluarga Berencana Apa Fatwa Yang Menyebar Tentang KB Fatwa Yang Menyebar Tentang KB KB Haram KB Haram Yang Menyebar Kenapa Karena Ketika Bertanya Kepada Ustadz Ustadz Apa Hukum KB Itu KB Apa KB Itu Batasi Kelahiran Ustadz Apa Jawaban Ustadz Haram Bertentangan Dengan Dalil Anam Muka Sirom Bikum Umam Tazawadul Wadud Dulu Walut Wajalnakum Akhtaro Nafiro Ini Bertentangan Dengan Dalil Kata Ustadz Haram Menyebar Fatwa KB Haram Sehingga Teman-teman Kita Di Rumah Sakit Teman-teman Bidan Teman-teman Perawat Kalau Sudah Masuk Kedalam Ruangan Suaminya Berjenggot Celana Cingkrang Kemudian Dinasehati Pak Tolong Diatur Jarak Kelahirannya Jawabannya Haram Susah Diedukasi Karena Tahunya KB Haram Bahkan Beberapa Orang Saya Temui Mereka Meyakini KB Ini Haram Secara Total Tidak Tidak Boleh Tidak Jarang Kasus Di Lapangan Kita Jumpai Beberapa Ihwan Dan Ahwat Artinya Orang-orang Yang Secara Johir Belajar Agama Dan Sebagainya Istrinya Melahirkan Terus Baru Melahirkan Enam Bulan Suami Ngisi Lagi Hamil Lagi Terus Melahirkan Sehingga Beberapa Kasus Kita Dapati Akhirnya Istrinya Rahimnya Tidak Kuat Sampai Tahap Ruptur Uteri Tidak Kuat Ruptur Uteri Jebol Bahasa Awamnya Artinya Ligamen Ligamen Penggantung Rahim Tersebut Sudah Kendor Tidak Kuat Karena Diisi Terus Tidak Pernah Istirahat Kita Jumpai Ini Jumpai Berapa Kadang Karena Mereka Memahami KB Itu Hukumnya Haram Secara Total Kita Harus Perbanyak Keturunan Tidak Boleh Menolak Rezeki Allah Tidak Boleh Menolak Rezeki Allah Sekarang Faktanya Bagaimana Faktanya Ternyata Fikul Wakinya Tidak Demikian Karena Beberapa Fatwa Ulama Menjelaskan KB Ini Ada Dua Macam Dari Tujuannya Pertama Tanzimunasel Pertama Tahdidunasel Tahdidunasel Tahdid Membatasi Kelahiran Kalau Tahdidunasel Inilah yang diharamkan Tidak boleh Tidak boleh Tahdidunasel Membatasi Kelahiran Ini Tidak boleh Ya Artinya Cuma ingin Anaknya Dua Saja Bang Kita Anak kita Dua Saja Kenapa Zaman Sekarang Susah Cari Uang Nyari Yang Haram Saja Susah Apalagi Nyari Yang Halal Mau Nyuri CCTV Canggih Ini Halal Haram Tetapi Ternyata Ada Rinciannya Yaitu Disebut Tahdidunasel Yang Disebut Tadi Tahdid Afan Yang Sekarang Tanzimunasel Tanzimunasel Yaitu Mengatur Jarak Kelahiran Ini Boleh Bapak Ulama Boleh Mengatur Jarak Kelahiran Jadi Orang Dan dalam Program KB Tersebut Memang Dua Programnya Tahdid Sama Tanzim Mengatur Dan Alat-alat KB Itu Disusun Untuk Mengatur Juga Jadi Boleh Kita Mengatur Jarak Kelahiran Tanzim Yang Tidak Boleh Tahdid Kita Mengatur Jarak Kelahiran Itu Boleh Bahkan Fikinya Para sahabat Dahulu Juga Mereka Melakukan Tanzimunasel Hanya Saja Jaman Dahulu Metodenya Cuma Satu Yaitu Disebut Dengan Azel Azel Bahasa Kedokterannya Kuitus Intriptus Bahasa Awamnya Apa ya Bahasa Awamnya Mohon Maaf Lepas Di Luar Namanya Azel Para sahabat Mengatakan Kuna Nazilu Wa Kur'an Yanzilu Kami Dahulu Melakukan Azel Padahal Al-Quran Masih Yanzil Masih Turun Artinya Apa Kalau Memang Azel Diharamkan Pasti Turun Ayat Yang Mengharamkan Ya Sehingga Sahabat Dahulu Juga Tanzimunasel Mengatur Dengan Azel Sehingga Kita Memang Sehingga Yang Namanya Tanzimunasel Ini Jadi Mengatur Jarak Kelahiran Ini Boleh Tidak Seperti Fatwa Yang Menyebar Haram Total Ya Beberapa Teman-teman Bidan Teman-teman Perawat Ketika Ada Orang Yang Melahirkan Terus Kan Diberikan Konseling Kan Konseling Pemilihan Alat KB Tapi ketika Konseling Langsung Nolak Maaf Haram Padahal Harus Diatur Bahkan Dalam Islam Dalam Islam Memang Mengatur Ini Mubah Hukumnya Tetapi Dalam Keadaan Tertentu Mubah Ini Bisa Berubah Tujuannya Sebagaimana Kaedah Yang Kita Sampaikan Tadi Pagi Hukum Hukum Sesuai Dengan Tujuan Mengatur Jarak Kelahiran Bisa Mubah Tetapi Bisa Menjadi Dianjurkan Pada Kadang Tertentu Bahkan Lebih Tepatnya Dianjurkan Kenapa Anak Harus Diatur Dengan Melihat Kelahiran Anak Harus Diatur Dengan Melihat Dua Faktor Pertama Dari Ibunya Dari Ibunya Tidak Kuat Dia Hamil Terus Tidak Semua Ibu Kuat Tidak Semua Ibu Kuat Fisikisnya Dan Fisiknya Diisi Terus Bapak Tinggal Lepas Doang Enak Ibu Belum Tentu Jadi Harus Diatur Dari Segi Ibu Kemudian Dari Segi Ibu Juga Belum Tentu Dia Bisa Mencurahkan Pendidikan Dan Perhatian Pada Anak Ini Dia Punya Anak Kecil Punya Anak Kecil Kecil Dua Ini Lagi Hamil Mual Mual Muntah Bagaimana Dia Bisa Maksimalkan Pendidikan Apalagi Bapaknya Sibuk Kerja Pergi Gelap Pulang Gelap Tetapi Masa Depan Gelap Terus Tidak Bisa Bantu Jadi Harus Diatur Kemudian Dilihat Dari Sisi Anaknya Harus Diatur Malah Dianjur Diatur Dari Sisi Anaknya Anaknya Itu Berhak Mendapatkan Asih Dua Tahun Ayyur Di Na Aula Dahun Andalah Menyusui Anaknya Dua Tahun Dan Ini Haknya Anak Jangan Sampai Baru Melahirkan Enam Bulan Sudah Diisi Lagi Tidak Sampai Berapa Bulan Air Susu Kalah Dengan Dengan Kandungannya Hormon Oksitosin Kalah Dengan Hormon Estrogen Dan Progesteron Sehingga Asih Tidak Keluar Lagi Sehingga Anak Pertama Tidak Mendapatkan Dua Tahun Ini Hak Anak Telah Dirampas Dan Pada Kadang Tentu Sebagaimana Keedah Tadi Mubah Bisa Jadi Wajib Bahkan Mengatur Jarak Kelahiran Itu Wajib Wajib Pada Kadang Tentu Misalnya Setelah Operasi Cesar Setelah Operasi Cesar Itu Wajib Diatur Wajib Diatur Ya Jangan Habis Operasi Cesar 6 Bulan Isi Lagi Gimana Balon Siap Meletus Belum Sembuh Sudah Ngembang Lagi Dan Wajib Diatur Sesuai Dengan Saran Dari Teman Teman SPOG Kandungan Ya Wajib Hamil Lagi Setelah Dua Tahun Nah Ini Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Ya Yang Beberapa Hal Fiki Contemporer Yang Perlu Kita Luruskan Terkait Dengan Hal Hal Yang Perlu Dipahami Fikul Wakinya Dan Fatwa Fatwa Yang Menyebar Mungkin Demian Sebagai Tengah Masalah Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ada ayat juga yang melarang kita mengubah ciptaan Allah. Dan mereka mengubah-ubah ciptaan Allah. Tidak boleh. Jadi termasuk mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, tidak sesuai dengan fitroh manusia. Tidak sesuai dengan fitroh manusia. Adakah diantara teman-teman laki-laki yang mau disteril? Ada yang mau? Tidak mau. Fitroh manusia yang masih suci tidak mau disteril. Inilah fitroh yang hanif. Fitroh yang telah Allah fitrohkan kepada manusia. Yang ketiga, steril ini bertentangan dengan nas-nas kita agar memperbanyak keturunan. ya, bertentangan dengan nas-nas yang agar kita memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat kita, ya, memperbanyak dan mendidik dengan baik. Jadi untuk vasektomi, hukumnya haram. Kemudian ada beberapa metode-metode lain dari KB ini. Dalam Islam, ya, kita usahakan metode KB kita sebutkan dulu. Yang pertama, metode yang non-invasif. Pertama, penanggalan. Yang kedua, menggunakan barrier. Barrier itu berarti maksudnya mohanoab, ya, menggunakan kondom. Yang ketiga, kuitus interruptus. Ini metode KB non-invasif. Non-invasif. Ya. Dan dalam Islam, dianjurkan pertama kali kita gunakan dulu yang ini. Jadi kalau kita bimbingan konseling nanti, kita arahkan dulu yang tiga ini. Yang non-invasif. Dan insya Allah beberapa orang bisa, termasuk saya, saya menggunakan metode ini. Dan berhasil mengatur jarak. Yang pertama, ya, menggunakan penanggalan, ya. Penanggalan ini ada ceritanya, ya. Jadi ada saat-saat perempuan subur, ada yang tidak subur. Ya, nanti belajar cara menghitungnya, ya. Menghitungnya nanti kira-kira, eh, apa namanya, kapan haid akan datang, kapan tanggal haid akan datang dikurangkan 14. Berarti itu masa subur. Kemudian supaya aman, dihitung 4 hari sebelum, 4 hari sesudah. Nah, berarti 4 hari sudah sama 4 hari sebelum, ini tidak boleh dilepas di dalam. Selebihnya boleh. Ini metode penanggalan. Yang kedua, menggunakan kuitus interruptus atau azel. Ini boleh. Kemudian yang ketiga, menggunakan barir. Mohon maaf ya, saya sebutkan kondom. Ini juga boleh. Karena kondom ini dikiaskan dengan azel tadi. Karena kan intinya sama aja dibuang di luar nanti, kan. Dan ini berlaku keedah fikih. Hukum yang menggantikan sebagaimana hukum yang digantikan. Jadi, kondom hukumnya boleh. Kalau tidak bisa tiga ini, baru kita beralih yang invasif. Kalau tidak bisa yang tiga ini, kita beralih yang invasif. Yang invasif itu maksudnya ada invasif pada tubuh. Artinya tubuh ini diapakan gitu ya, bahasa awamnya ya. Contohnya misalnya, kita minum pil KB. Ya, minum pil KB ya. Jadi, pil KB. Ya, beda dengan pil KB ya. Kalau pil KB, lupa jadi. Kalau pil KB, katanya jadi. Nah, bukan saya yang ngomong ya. Jadi, pil pakai hormon, baik itu pil maupun suntikan. Yang kedua, pasang susuk. Ya, pasang susuk, yang dia susuk ini secara berkala mengeluarkan hormon. Yang ketiga, ya, yang invasif lagi adalah menggunakan IUD atau AKDR atau bahasa awamnya spiral mungkin ya. Pasang spiral. Ini invasif semua. Yang invasif masuk ke tubuh. Jadi, ini urutan selanjutnya. Urutan selanjutnya ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya, ya, hukumnya menggunakan pil KB. Atau suntikan atau hormon, hukumnya fatwa ulama boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Selama ini belum membahayakan. Memang ada jurnal, memang ada yang mengatakan pakai hormon nanti bisa kanker, bisa apa. Tetapi setahu saya, belum ada jurnal yang mengatakan demikian. Itu masih asumsi-asumsi saja. Kalau sudah ada jurnalnya, tolong saya diluruskan ya. Jadi, berdasarkan ini, hukumnya boleh. Karena tidak membahayakan. Kalau membahayakan tidak boleh. La dorolo wala diror. Tidak boleh membahayakan. Ini tidak boleh membuat membahayakan. Walatul kubiaidi hukum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh menggunakan ini. Begitu juga dengan menggunakan spiral. Ini juga hukumnya boleh. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang menggunakan sistem non-invasif. Tidak bisa. Ada beberapa orang yang menggunakan sistem non-invasif tadi. Apa misalnya? Azel, ya, kondom dan sebagainya. Mereka tidak bisa. Mungkin bapaknya tidak kuat nahan. Tidak bisa mengontrol. Ya. Ya, katanya pengen kuitus interruptus. Tapi bapaknya tidak kuat nahan. Ya, mah, kelepasan di dalam. Jadi dong, Pak. Waduh, gimana? Ya, gitu. Nah, kalau memang tidak bisa mengontrol lili. Ya, kita beralih ke yang invasif. Ya, boleh. Dan fatwa ulama boleh. Tentang spiral. Itu ada fatwanya seh bin bas. Ini boleh. Ya, ini boleh. Apa namanya? Menggunakan spiral. Jadi ini secara metode. Boleh dan sangat disarankan. Dalam pemilihan KB ini. Kita sesuai dengan prioritas. Paling pertama, non-invasif dulu. Jika tidak mampu, invasif yang dibolehkan. Dan facektomi steril ini tidak boleh. Sahabat. Tetap harus ada tahapan yang satunya non-invasif dan invasif. Dan itu hanya untuk yang sudah menikah. Kalau yang jumlah-jumlah ditahat. Baik. Kita buka yang ke akhwat dulu. Terima, boleh? Baik. Mungkin silahkan. Mungkin silahkan penitian akhwat yang di atas. Sudah ada pegang main. Silahkan. Dan dokter ataupun yang dari teman-teman medis lainnya. Perawat dan lainnya. Sudah ada yang ingin bertanya. Silahkan. Ini peserta kita didominasi akhwat. Akhwat. Ya. Berarti yang laki-laki harus banyak menyelamatkan. Dan mohon maaf ahwat-ahwat jangan jual mahal ya. Persaingan berat berarti. Kebetulan aku lagi cari dokter. Iya. Ayo silahkan ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz saya mau tanya. Saya seorang perawat. Jadi di lapangan itu ada ibu yang mengalami aborsi. Di bawah usia kehamilan per bulan. Terus saya pernah mengajar sebuah hadis. Kalau seorang ibu yang mengalami aborsi. Di bawah usia kehamilan per bulan. Itu wajib untuk sholat. Jadi di lapangan itu banyak ibu-ibu yang gak sholat. Jadi saya bilang ibu. Kalau masih di bawah usia 4 bulan. Itu ibu harus sholat. Terus dia bilang. Tapi saya kan masih backtrack. Se-sedangnya. Di mana kalau saya sholat. Saya bilang saya dibersihkan. Tapi di lapangan itu rata-rata pengalaman orang seperti itu. Apa benar hadis itu Ustaz. Di bawah usia kehamilan dan kehamilan. Kalau aborsi wajib hukumnya untuk sholat. Ibu untuk tentang sholat. Walaupun backtrack dengan syarat. Ibu yang harus mengesihkan setiap pria ini. Setiap pria ini. Sudah-sudah keinginan orang seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Sudah-sudah keinginan orang seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi pertanyaannya. Seorang ibu ya. Dia aborsi. Kemudian mereka beranggapan. Kalau di bawah 4 bulan. Tidak sholat ya. Berarti maksudnya nifas maksudnya ya. Masih nifas. Sehingga tidak sholat. Di bawah 4 bulan. Kaedah memahami ini. Kita memahami ini. Kaedahnya dibangun di atas sebuah hadis. Inna kum layu jma'una fi butuni ummahatikum. Arba'ina yawman nutfatan. Summa yakunu misla zalika alokatan. Summa yakunu misla zalika mudgotan. Summa yursalu ilaihi malaku fayangfuhu fihi ruha. Bikar biarba'ah. Dasar dari hal ini berasakan sebuah hadis. Sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari pertama ini nutfah. 40 hari kedua adalah alokoh. Darah. Kemudian 40 hari ketiga adalah mudgoh. Ini jadi sudah mulai daging. Barulah setelah 120 hari, 4 bulan. Yursalu ilaihi malaku diutus malaikat fayangfuhu fihi ruha. Barulah ditiup ruh. Berarti mulai ditiupkan ruh ketika berumur. Ketika berumur 120 hari atau 4 bulan. Ini ditiupkan ruh. Tetapi keedahnya, patokannya, kapan nifas atau tidak, bukan ditiupkan ruh. Keedah untuk mengetahui nifas atau tidak, ini sudah nifas belum. Bukan ditiupkan ruh, tetapi telah terbentuknya jasad bayi. Karena pengertian nifas adalah damun yahruju bisababil wiladah. Pengertian darah nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena proses melahirkan. Dan yang namanya melahirkan, itu tidak bisa melahirkan darah. Kalau melahirkan darah bukan melahirkan. Tetapi melahirkan adalah organ. Ya organ. Kalau darah alakoh, kalau masih alakoh, itu bukan melahirkan namanya. Keluar darah. Tetapi melahirkan itu sudah melahirkan badan, anggota badan. Berarti patokannya berapa hari berarti? Patokannya berapa? Patokannya adalah 80 hari. Lihat kan? 40 hari pertama baru nutfah. 40 hari kedua, alakoh. Berarti 80 hari ke bawah ini masih darah sama nutfah. Baru setelah 80 hari setelahnya, barulah terbentuk daging. Sehingga patokannya, kapan nifas atau tidak adalah 80 hari. Jadi seorang perempuan, kapan dia menjalani nifas? Kalau sudah usianya melebihi 80 hari. Karena 80 hari sudah mulai terbentuk daging. Mudgoh. Sudah mulai terbentuk daging. Atau kalau di zaman dahulu, beberapa fatwa di zaman dahulu, bagi wanita yang keguguran, mereka melihat bayi yang lahir. Kalau keguguran dilihat bayi tersebut sudah ada organ tangan, sudah ada organ kaki, sudah ada organ kepala. Walaupun tidak sempurna, itu hukumnya dia menjalani nifas. Tapi kalau keguguran, lihat tidak ada, hanya darah-darah saja, hanya gumpalan darah-darah saja, itu dia tidak menjalani nifas. Itu kaedah orang dulu. Kaedah orang dulu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi bisa menghitung, kan? Bisa menghitung, dia sudah 80 hari atau tidak. Apalagi sudah bisa USG. Sudah bisa USG. Jadi, kapan disebut nifas atau tidak? Kalau usia kehamilan di atas 40 hari, dia menjalani nifas. Kalau usia di bawah 80 hari, dia tidak menjalani nifas. Jadi, kalau ada baru 2 bulan, 60 hari, keguguran. Dia tidak menjalani nifas, langsung sholat saat itu juga. Kalau dia keguguran 90 hari, jalanin nifas tidak? Menjalani nifas. Kapan nifasnya? Sampai darah tersebut berhenti. Kalau 5 hari, ya sudah 5 hari tidak sholat. Kalau 10 hari, 10 hari tidak sholat. Sampai darah itu berhenti. Ya, ini kaedahnya. Jadi, anggapan di bawah 120 hari itu bukan patokan nifas, tetapi patokan ruh di tiup nyawanya atau tidak. Dan ini terkait dengan hukum waris, hukum kisos, dan sebagainya. Mungkin nifasnya, Jawa. Baik, cukup jelas saja. Mungkin batasnya ada 80 hari, Ustaz. Nah, Ustaz, terkait dengan pertanyaan dari Ahwat tadi, Ustaz. Menaik flag flag. Ada di bahasa Ahwat. Selain sekali, kita sebagai dokter ditanya oleh Mas Yir. Bagaimana kalau haid saya memanjang, ada flag flag, sudah jauh lebih panjang daripada haid normalnya, misalnya lebih dari 10 hari, 1-2-2-2, ada apa-apa? Berkena kewajiban sholat atau bagaimana? Hukum flag, hukum flag ini terus terang, penjelasannya panjang. Dan agak rumit. Karena flag, darah flag ini dalam ilmu fikir dikenal dengan istilah al-sufrah wal-kudrah. Yang kekuningan dan yang kekeruhan. Ini bahasa fikirnya flag. Al-sufrah wal-kudrah. Dan yang membuat agak butuh, yang membuat butuh pemahaman lebih dalam lagi, bahasa enaknya agak sulit memahami maksudnya ya. Dimana ada sahabiah, ada sahabat wanita yang mengatakan, kunah, apa namanya, ada ulama yang mengatakan, innas sufrata wal-kudrata, leysa bihaidin mutlaqan. Ada ulama yang mengatakan, sufrah sama kudrah, flag, itu bukan darah haid secara mutlak. Artinya apa? Flag ini bisa darah haid, bisa haid, bisa juga bukan haid ya. Karena kalau darah haid, netes, flag. Darah istihadoh, ya darah istihadoh tau ya. Darah istihadoh, ya darah istihadoh ini artinya darah yang keluar dari, pembeluh darah, atau bahasa kedokterannya, uterine, apa namanya, uterine, dysfunctional uterine bleeding. Nah itu bahasa kedokterannya, atau perdaraan dysfunctional uterus. Itu bahasa kedokterannya, bahasa sariahatnya, darah istihadoh. Kalau darah haid keluar netes, itu flag. Darah istihadoh juga netes flag. Jadi flag ini, bisa haid, bisa bukan. Jadinya ini butuh pemahaman, untuk membedakan. Bagaimana cara membedakannya? ada tiga rincian. Ada tiga rincian, aduh mulai jelimet nih. Ada tiga rincian, membedakan flag apa tidak? Karena kan bisa darah haid, bisa bukan. Yang pertama, flag yang keluar sebelum haid. Kita misalkan perempuan haidnya tanggal 5, sampai tanggal 12, 7 hari. Ini perhatikan, kita pelan-pelan ya biar paham ya. Contohnya ada perempuan, dia flagnya tanggal 5, sampai tanggal 7, eh tanggal 12, selama 7 hari. Ini misalnya. Yang pertama berarti, flag yang keluar sebelum, sebelum haid. Ya, sebelum haid. Ini flag yang keluar sebelum haid. Ini dirinci jadi dua lagi. Tambah jelimet. Yang pertama, haid, flag yang keluar, masih menyambung dengan tanggal menjelang haid, dan disertai rasa nyeri. Disertai dengan disminori bahasa kita. Nyeri apa, nyeri menjelang haid. Atau bahasa awamnya mungkin, apa? Iya, atau PMS ya, pre-menstrual syndrome ya. Kalau sudah pre-menstrual syndrome, ini perempuan ini kan sensitif ya, gampang marah. Sampai ada ungkapan hiperbola, perempuan, kalau perempuan PMS tersandung batu, batunya minta maaf. Kalau laki-laki jadi suami, paham ya? Iya, paham ya? Dalam pulang saya lalu. Nah, kalau dia keluar, flagnya keluar sebelum haid, tanggalnya masih nyambung, dan disertai dengan rasa nyeri, contohnya ini kan kebiasaan haidnya tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Flagnya keluar tanggal 3, tanggal 4, disertai rasa nyeri, maka flag ini dianggap haid. Rincian pertama. Rincian yang kedua, apabila flag tersebut keluar jauh sebelum tanggal haid. Misalnya keluar tanggal 1 atau tanggal 2. Keluar tanggal 1 atau tanggal 2, maka ini tidak dianggap darah haid. Sudah paham? Insya Allah ya, ini anak teman-teman kedokteran saya yakin paham. Yang rincian kedua, flag yang keluar setelah haid. Setelah haid. Kalau dia keluar masih nyambung dengan haid, misalnya tadi haidnya sampai tanggal berapa? 12 ya. Nah, ini flagnya keluar tanggal 13, 14, 15, masih nge-flag. Ini masih dianggap haid. Tetapi kalau flagnya keluar setelah haid dan sempat suci. Ya, haidnya keluar sampai tanggal berapa? Tanggal 12, tanggal 13, 14 suci. 3, 15, 16, seterusnya flag. Ini tidak dianggap darah haid. Karena perkataan sahabiah, ada perkataan sahabiah mengatakan, sahabat perempuan, kami tidak menganggap flag yang keluar setelah suci sebagai haid. Itu rinciannya mengenai flag. Jadi dirinci ya. Dirinci. Dia ingat-ingat haid-haidnya kapan. Kalau keluar setelah haid, sempat suci sebentar, nge-flag-nge-flag, nah itu bukan darah haid. Itu kemungkinan darah yang lain ya. Jadi seperti itu, insya Allah ya. Tentang flag. Masya Allah. Biasanya dengan penjelasan flag ini anak yang ditauh Ustaz kenapa anak gak masuk ke dokter. Tanya-tanya. Ini masih masalah flag. Bitu sekali. Biasa pusingnya. Baiklah. Ya, sekali lagi nih ilmu flag, ilmu tentang haid ini bukan hanya ilmu buat perempuan, tapi ilmu buat laki-laki. Karena dia tahu kapan merdeka atau tidak. Kapan lampu merah ya? Iya. Baiklah lagi dong, sebelum bertanyaan di imun, silakan akun yang di bawah terlebih dahulu. Karena haid kita ada di atas dan di bawah. Silakan. Dari mana profesinya, apakah sustar, dokter, atau gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya seorang dokter gigi. Ya itu. Saya mau bertanya kepada Ustaz, kemasan siapa sesuatu apa-apa-apa-apa-anya. Ketika saya hampir anak ketiga, itu saya kekuburan pada usia 10 minggu. Setelah kekuburan itu, haid saya tidak stabil, sangat banyak. Sehingga saya harus pakai pemper selansia, Ustaz. Saking banyaknya. Jadi, saya sampai sakit, sampai sesak nafas, karena rasanya oksigen mungkin tidak sampai ke otak atau bagaimana. Saya masuk ICU, terus-terusan begitu. Sampai HB saya 4. Dan akhirnya transfusi. Kemudian akhirnya dapat solusi. Saya memakai spiral mirena, karena itu hormonal, kata Dr. Rodzinnya. Lalu saya memakai spiral itu, kemudian tidak haid-haid lagi. Sama sekali tidak haid. Awalnya haid sedikit-sedikit dua hari saja. Dan sangat nyaman rasa saya, karena sebenarnya saya sangat bersiksa dengan haid yang berlebihan sekali. Lalu, saya pun sangat ingin matinya, karena ibadah sangat full. Ibadah sangat full. Sampai akhirnya saya was-was sendiri. Apakah ini benar? Artinya haid itu, ketentuan Allah kenapa dimanipulasi, kenapa dihentikan, padahal itu ketentuan Allah begitu. Jadi, sampai sekarang saya masih ada was-was, saya harus membuka spiral ini, spiral yang hormonal ini, tapi saya trauma, kemudian merasa nanti jadi haid, dan ibadah menjadi tidak lancar. Bagaimana begitu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti, masalahnya begitu, Ustaz. Kalau tidak di lepas, takut teman, ambil lagi penyakitnya, tapi kalau tidak dilepas, ini kan memang amat haid. Gimana, Ustaz, kalau dari fikir Islam, Ustaz? mengenai hal ini, haidnya menjadi tertunda, dengan pemberian hormonal. Haidnya menjadi tertunda. Bagaimana hukum hal ini? Yang pertama, sebenarnya ketika darah haid tersebut, darah tersebut keluar terus, kan ketika sebelum dipasang spiral, itu darah keluar terus. Darah keluar terus. Darah keluar terus sampai masuk SU. Sebenarnya, ketika darah keluar terus, itu bukan darah haid. Tetapi, itu adalah darah istihadoh. Jadi ini kita ceritanya sebelum pasang spiral. Kan darah keluar terus. Keluar terus darahnya. Nah, ini adalah, disebut dengan darah istihadoh. Darah istihadoh adalah, darah Adamu Yahrujumin Irkin. Ini pengertian dari Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, darah istihadoh adalah, Adamu Yahrujumin Irkin. Darah yang keluar dari pembuluh darah. Dia luka. Sedangkan darah haid adalah, darah yang keluar dari peluruhan dinding rahim. Dinding rahimnya menebal, siap-siap menerima pembuahan, dan tempat menempelnya embryo. Tetapi, ternyata PHP tidak jadi. Akhirnya, dia pun, apa namanya, dia pun galau dan, gugur. Keluar jadi darah haid. Nah, yang keluar dari, apa, dari ibu yang nanya, semoga disembuhkan. Itu yang keluar adalah, darah istihadoh. Dan memang, darah istihadoh adalah, darah yang keluar terus-menerus. Oleh karena itu, Seus Emin menjelaskan, istimroru huru jiddan. Ya, syahrotan, am syahrotaini, aw akhtar. Itu pengertian Seus Emin. Istimroru terus-menerus, keluarnya darah. Bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Bahkan ada sahabat, sahabat perempuan, yang bertanya kepada Nabi, Wahai Nabi, saya ini, keluar darah terus-menerus. Jadi memang, pengertian darah istihadoh adalah, darah yang keluar terus-menerus. Terus-menerus keluar. Ya, sehingga, sehingga terkadang, menutupi darah haid. Menutupi darah haid. Aslinya, dia tetap haid. Jadi, wanita istihadoh ini, dia tetap haid. Darah haidnya tetap, tetapi darah istihadohnya keluar terus. Sehingga menutupi. Oleh karena ini, oleh karena itu, penting, fikih memahami, bagaimana membedakan, darah haid, sama darah istihadoh. Bagaimana cara membedakannya, ada berapa cara? Cara pertama, dengan tamis. Kan ini kan keluar darah terus ya. Darah haid juga terus. Nah, masalahnya, kapan kita tahu darah haidnya ini? Cara yang pertama, dengan tamis, membedakan. Kalau membedakan, Insya Allah, para ahwat tahu. Darah istihadoh, adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, sebagaimana kita luka, darahnya segar, darahnya tidak terlalu amis, warnanya agak merah. Ya, sedangkan darah haid, jelas, baunya amis, karena tersimpan lama. Peluruhan, agak kental, ini, dengan tamis. Nah, kebanyakan perempuan istihadoh, dia tidak bisa membedakan. Karena, saking derasnya darah istihadoh keluar, darah haidnya ketutup. Bagaimana caranya? Ada fikihnya lagi? Fikihnya adalah dengan cara, mengetahui kebiasaan haidnya. Mengetahui kebiasaan haidnya, berdasarkan sebuah hadis. Ada hadis Nabi SAW, yang mengatakan, saya ini haid terus. Kata sahabat perempuan, kata Nabi SAW, engkau, ya, duduk, ya, tidak sholat, sebagaimana selama ini engkau haid. Artinya, kalau haidnya teratur, dia menjalini haid sesuai dengan kebiasaannya. Misalnya, selama ini, tiap bulan, dia haid tanggal 5 sampai tanggal 12. Keluar darah terus, kapan saya haid? Berarti, bulan depan, dia haid seperti itu juga. Bulan depan, tanggal 5, tanggal 12, dia haid, tidak sholat. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ustaz, siklus haid saya tidak lancar. Eh, tidak teratur. Bagaimana dong? Ternyata ada hadisnya juga. Penjelasan Nabi. Cara membedakannya adalah, Nabi mengarahkan kepada perempuan tersebut, engkau mengikuti haid wanita yang terdekat dengan engkau. Jadi, saya kan istihadoh nih, membedakan sulit. Kemudian, pola haid saya tidak teratur. Bagaimana dong? Solusinya Nabi mengatakan, engkau mengikuti pola haid wanita yang paling dekat dengan engkau. Misalnya, engkau tinggal dengan ibumu, ibumu masih haid, bu, kapan haidnya, bu? Tanggal 5, saya ikutan ya. Itu perintahnya Nabi. Para sahabat ini, tinggal, yang tinggal di asrama, tinggal sama perempuan, tinggal sama teman sekaman, tanggal berapa haid? Tanggal 10, saya ikutan. Itu perintahnya Nabi. Itu caranya fikirnya. Ya, fikirnya mengikuti, apa namanya, haid teman sekitarnya. Kenapa? Karena perempuan istihadoh, dia tetap haid. Hanya saja tertutup dengan darah yang banyak muncul. Ini caranya. Dan, saya pernah baca ya, cuma belum baca jurnalnya. Ternyata memang ada penelitian, cuma jurnal belum baca ya, kalau ngomong ke dokteran harus jurnal. Ada yang mengklaim penelitian, perempuan yang tinggal dalam satu tempat, mereka memiliki kecenderungan haidnya, menjadi kompak sama. Disebabkan karena ada hormon-feromon yang dikeluarkan sesama wanita. Itu ada katanya seperti itu. Kalau benar seperti ini, berarti Masya Allah, benar hadis Rabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada hormon-feromon sesama wanita, mereka mengeluarkan. Jadi, apa namanya, mereka memiliki kecenderungan haid yang sama. dalam satu komunitas tersebut, asrama. Yang hormon-feromon ini, sesama wanita, tidak bisa mencium, tapi laki-laki bisa mencium. Bisa mencium bawa wanita. Jadi, itu kaedah fikirnya, Bu ya. Jadi, bisa jadi tetap haid saat itu. Ini kaedah untuk mengetahui. Kemudian sekarang, bagaimana kalau kita tidak pasang spiral, dia nanti, apa namanya, tidak haid terus ya. Ini bagaimana? Tentunya, kita memilih mana yang lebih ringan, permasalahannya. Tentunya, dalam hal ini, yang paling bagus adalah, sang ibu tetap, memakai spiral. Karena ini, akan menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, bahaya. Jadi, pilihan ini, tetap pakai spiral. Nah, bagaimana? Kok saya tidak haid-haid, bagaimana? Bukankah ada hadisnya, Rasulullah mengatakan, fa'innahu katabahullahu ala banati adam. Sesungguhnya, haid ini adalah, sesuatu hal yang telah Allah takdirkan, kepada anak, pada banati adam, anak perempuan adam. Itu hiburannya nabi, ketika Aisah sedang, melaksanakan haji, kemudian dia haid. Aisah sedih langsung. Kemudian nabi hibur, dengan mengatakan, ini haid ini adalah, suatu fitroh, yang telah Allah tetapkan, kepada anak perempuan adam. Sekarang bagaimana? Sekarang perempuan, tidak haid terus ya. Bagaimana jawabannya? Jawabannya, karena ini adalah, apa namanya, pilihan. kalau kita tidak pasang bahaya, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, tidak haid, dan ibadah terus. Tidak apa-apa. Kita, mending terapi saja, daripada bahaya kan. Tidak apa-apa, kenapa? Karena ada beberapa kasus, ada beberapa kasus, perempuan yang memang, dia tidak haid terus. Contohnya, misalnya, saya punya teman SPOG. saya memeriksakan istri saya, kepada teman dokter ya, dokter SPOG. Kandungan. Teman saya ya. Saya periksakan istri saya. Kemudian dokter SPOG ini, perempuan ya, mengatakan kepada saya, saya dua tahun tidak haid-haid. Kenapa? Karena saya menyusui anak laki saya, kuat menyusunya. Dua tahun tidak haid-haid, ya sudah. Dua tahun haid tersebut, ya dia tetap ibadah, dan suami merdeka terus. Jadi tidak apa-apa, Insya Allah. nikmati saja. Dan ini apalah, suatu hal yang dimaksurkan, karena ada, apa namanya, ada sebabnya. Insya Allah. Boleh. Baik. Dari tadi, Ahwan, saya juga masalah haid, ya mudah-mudahan di ikut, gak nanya soal haid. Coba kita cek dulu, ya. Boleh silahkan, Ahwan, boleh silahkan langsung bertanya, ke, Ustaz, mobil yang mana, Ustaz? Siapa, Ustaz? Yang mana ini, ada dua yang lainnya. Silahkan. Yang lupa. dulu angkat tangan. Yang depan, silahkan Pak. Nama saya, Santro Bilis, saya dokter. Sama. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa indikator, sudah selesainnya, masa nifas, ataupun masa nifas, apakah, sudah berkaitnya darah, ataukah harus dicek ke dalam, ya diswet, misalnya, bagi kasar, sudah tidak ada, kemudian, mengenai, ke, 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 yang sudah melakukannya. Kemudian, dia mau bertobat, apa yang harus dia lakukan? Dua, insya Allah. Besok kita berubah aja, sebelumnya, mungkin Viki haid, ya. Tapi tolong yang awat, kita ini jangan yang haid lagi, ya. Boleh. Jadi, usah sebelum, kita ada segini, informasi bahwa, pada, pesertaan ini, sudah maaf, yang memiliki sepeda motor, yang diparkir, di gerbang, di dekat masjid, boleh mohon dipindahkan, ke gerbang utama, depan, karena takut akan kehilangan, pesat dari, itu pesat. Tolong sepeda motor dipindahkan, nanti takutnya haid, sepeda motor. Boleh. Silahkan bisa, untuk menjelaskan. Jadi, pertanyaan pertama, apa indikator, nifas tadi, Indikator nifas, yang keguguran, atau yang bagaimana? Yang keguguran, atau melahirkan biasa? Melahirkan biasa, ya. Tadi keguguran sudah kita jelaskan, ya. Apa indikatornya nifas? Selesai nifas, ada beberapa penjelasan, ada beberapa penjelasan ulama, kapan berhenti nifas? Ada ikhtilaf ulama, berapa minimalnya nifas, dan berapa maksimalnya nifas. Ada ikhtilaf ulama. Pendapat terkuat langsung saja. Pendapat terkuat, minimal nifas tidak ada. Ya. Angka minimal nifas tidak ada. Jadi, kapan darah tersebut berhenti? Berhenti nifas. Artinya kalau kita bilang, batas minimal nifas itu 10 hari. Ya, berarti kalau dia berhenti 2 hari, berarti masih nifas sampai 10 hari. Itu maksudnya minimal, ya. Jadinya, angka minimal nifas tidak ada. Karena syariah tidak menyebutkan angka. Jadi, kapan dia berhenti orang nifas? 5 hari selesai, darahnya habis, udah berhenti nifas. 10 hari berhenti nifas, darahnya habis, belas, berhenti nifas. 15 hari berhenti darah, nifas, berhenti. Karena tidak ada batasan minimal. Kemudian batasan maksimal, batasan maksimalnya ada. Dan karena Nas menyebutkan angka, yaitu 40 hari. Dari hadisnya seorang sahabi yang mengatakan, dari hadisnya Ibn Abbas yang mengatakan, nifas ini maksimal 40 hari. 40 hari. Jadi artinya begini, orang nifas, darahnya terus keluar sampai hari 50. Berarti hari ke-41, masih nifas sebelumnya tidak? Sudah tidak nifas. Paham ya? Karena maksimal 40 hari. Dan angkanya ada, disebutkan dalam hadis. Dia masih perdarahan sampai 50 hari. Berarti 4 hari ke-41 masih nifas tidak? Tidak. Karena maksimal 40 hari. Maksimalnya 40 hari. Sebenarnya ada dua pendapat. Pertama 40 hari sama 60 hari. Tapi pendapat terkuat adalah 40 hari. 40 hari paling kuat. Kenapa? Karena ulama yang nifasnya, sampai nifasnya 40 hari. Yang nifasnya sampai 60 hari. Ini pada keadaan tertentu, ada perempuan yang begitu nifas, langsung lanjut haid. Ada. Selesai nifas, langsung lanjut haid. Kasian suaminya, nunggu lama. Jadi ini tentang nifas ya. Batasan nifas. Pertanyaan yang kedua tadi, tentang kapan berhenti haid tadi ya. Patokan berhenti haid. Patokan berhenti haid adalah salah satu dari dua. Yang pertama munculnya kosotolbaido. Ini salah satu dari dua ya. Salah satu saja. Yang pertama munculnya kosotolbaido. Kosotolbaido adalah cairan putih ke bening-beningan. Berdasarkan hadis Aisyah, ada sahabat yang mengatakan, Aisyah saya melihat cairan. Warnanya keruh. Kemudian Aisyah mengatakan, La takjalna hatta toroina kosotolbaido. Jangan buru-buru, sampai kalian melihat cairan putih ke bening-beningan. Jadi kalau sudah keluar cairan putih ke bening-beningan, ini sudah suci. Tetapi, tidak semua perempuan keluar cairan ini. Tidak semua perempuan keluar cairan ini. Cara yang kedua adalah dengan membersihkan. Melihat sudah bersih total. Dengan cara memasukkan kain bersih, atau semacam pembalut, atau kain bersih, kita tempel, mohon maaf, ditempel pada parji, ditekan agak dalam, kemudian dilihat, kalau sudah suci, suci. Itu tanda bersih dari nifas. Dua ya. Salah satu dari dua. Kemudian tadi, pertanyaan yang kedua. Kalau sudah terlanjur fasektomi, sudah terlanjur fasektomi, dan tidak tahu hukumnya, ini mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, karena dia termasuk yang tidak tahu. inna allaha yarfau'a inna allaha tazawaja'an umati, anil khota'a wa nisyana wa mastuq rahi alaih. Sesungguhnya Allah mengangkat pena, tidak menulis dosa pada tiga orang. Yang pertama orang yang dia lupa, yang kedua al khotok, dia tidak tahu, tidak sengaja, yang ketiga yang dipaksa. Jadi insya Allah mudah-mudahan dia, termasuk yang tidak tahu, dan diberikan ma'zur. Cukup bertobat. Oke, untuk yang pertama dan yang kedua, insya Allah nanti buku Viki, kesehatan wanitanya, bisa diambil ke panitia ya. Untuk Bapak, nanti kita kasih psikologi Islam, yang sempurna ya. Baik, kita masih ada beberapa buku lagi. Ketika ada yang mau ditanya, kalau bisa jangan lusulahin ya. Karena masih banyak masalah Viki, yang harus kita bahas. Apa itu yang, gimana sih, ada banyak pertanyaan dari kalangan dokter-obatnya, di dunia dokter-obatnya banyak sekali penyakit, yang kita menggunakan obat-obat, yang mengandung komposisinya, dari salah satu, seperti usaha selut, karena enzibabatnya. Tapi ada obat-obatnya itu, memang dia benar-benar mengandung enzibabatnya, seperti misalnya, enak separi, secara di bagian cardiologi, atau neurologi, yang sering sekali menggunakan obat-obat seperti itu. Apakah memang itu kandungannya, atau seperti vaksin, jadi hanya katalisator, dan bagaimana untuk usaha penggunaan obat seperti itu? Iya. Penggunaan produk babi, mohon maaf ya disebutkannya, B-A-B-I, penggunaan produk ini, penggunaan B-A-B-I ini, dalam produk kesehatan, memang ada dua. Yang pertama, yang dia sebagai katalisator saja, seperti vaksin, artinya kalau katalisator, dia hanya mempercepat reaksi, tidak bergabung, dan tidak ada dalam produk akhir reaksi. Tidak ada dalam produk akhir reaksi. Ini enzim katalisator, memang ada. Tetapi ada juga yang, babi tersebut, yang dia melebur, dan masih ada di situ. Masih ada. Contohnya gelatin dari babi, dia tidak seperti ini, dan masih ada. Dan ada yang melebur lagi, contohnya seperti obat, obat kegawat darutan jantung, Lofenox. Dia bukan katalisator, dan dalam obat sirut tersebut, masih ada babinya. Bagaimana menyikapi hal ini? Menyikapi hal ini, tentunya apapun itu, yang namanya, apa namanya, khinzir dalam Al-Quran, khinzir, babi, itu jelas, itu, Innahurijisun. Ya, dia najis. Najis, ya. Babi sudah tahu semua, insya Allah, ya. Bagaimana dalam hal ini, tentunya, kita sebagai dokter muslim, kalau dia, sekedar katalisator, tidak masalah. Dia sudah tidak ada lagi. Ya, berlaku keedah, hukum istihalah, istihlak, dan sebagainya, yang sudah kita jelaskan tadi pagi. Masalahnya sekarang, yang tetap ada. Nah, bagaimana seorang muslim, seorang muslim, harus menghindari sebisa mungkin. Menghindari sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin kita hindari. Dan, Alhamdulillah, ada kabar gembiranya, Lovanex ini punya obat yang lain, yang tidak dari babi, tapi dari bovin sapi, yaitu atriax. Jadi, bisa digunakan, pakai atriax. Jadi, sebisa mungkin, kita dokter, dan pasien, ya, ketika menggunakan, ketika menggunakan, kasus pada ini, kita gunakan atriax, yang menggunakan bovin dari sapi. Ya, ya, jadi tidak ada istilahnya, bermudah-mudah. Tetap kita pakai atriax. Kita usahakan, sebagaimana mungkin, tetap pakai. Kalau tidak bisa, baru kita pakai Lovanex, mudah-mudahan terpaksa. Karena memang Lovanex ini, digunakan pada kasus gawat darurat, yang kita, berkejar-kejar, dengan waktu dan nyawa. Contohnya, misalnya di UGD, sudah ada yang cardiac arrest. Ya, cardiac arrest itu, jantungan lah gitu ya, bahasa awamnya ya. Cardiac arrest, kemudian, sudah siap-siap, ya, kita, yang ada obatnya, hanya Lovanex saja. Arteaxnya belum ada. Ya, ini sedangkan, mau beli dulu, mau kemana dulu, hubungin penyedia, tidak bisa, ini sebentar lagi ya, kalau tidak cepat mati gitu ya. Ya, dalam keadaan tersebut, mudah-mudahan, kita termasuk yang terpaksa, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh kita pakai, berdasarkan kaedah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat, membolehkan, yang terlarang. Sebagaimana, contoh-contoh fikih, bolehnya memakan daging, bolehnya memakan daging babi, dalam keadaan darurat. Ya, jadi boleh, dalam keadaan demikian, tapi bagaimanapun juga, ya, kita gunakan, kita usahakan, menggunakan, yang tidak menggunakan, bahan dari babi. InsyaAllah. Berarti, soal babi itu, tidak boleh berkuasa, ya, saya bermudahan, tidak boleh. Alhamdulillah, ingrediens dari obat itu. Baik, kali ini, kita putar balik, kalau tadi lah, buat, luarannya, kita balik ke ikan, siapa? Oke. Oke. Sana, aku tadi yang belakang, ya, berjubah air. Pak, seputar, tidak soal lain, tadi pas, ya. Soalnya kelihatan masih jomblo, jadi, hanya yang lain, silahkan. boleh kawasan, kalau boleh kesitap profesinya sekalian. Bagi kedokteran gigi, mas. Oh iya. Bagi kedokteran gigi, mas. Iya, boleh. Terus ada dikatin kali giginya, tapi. Kalau yang patah, mas. Jadi, masih, sama saya, ada pertanyaan, enggak banyak. Tidak banyak. Satu lagi. Silahkan, yang paling penting aja, Pak. Nah jadi gini, kalau misalnya kami dalam kedokteran diri misalnya melakukan pencabutan gitu, misalnya ada penarahan gitu misalnya kan, itu penarahan itu ada alatnya namanya, ada hemospon namanya, jadi hemospon itu mengadu babi gitu misalnya Bostad kan, jadi saya masih bingung penggunanya nih Bostad, Kalau misalnya, apa namanya, kita menggunakannya pada orang muslim, itu hukumnya bagaimana, apakah boleh digunakan, kemudian kalau misalnya digunakan pada orang muslim, itu hasil uang yang kita dapatkan dari penggunaan itu, itu haram atau halal, ataupun kita gunakan pada orang muslim gitu, kalau misalnya kita gunakan pada orang muslim itu hukumnya gimana, haram atau halal, kemudian Oh boleh, 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 apa-apa, 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 yang dimana, nanti kami datangin, boleh silahkan, silahkan lanjut, ke kedua Kemudian, kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya di gerokteran umum itu kan terkenal, dikenal pemutihan kulit kerasa, nah itu hukumnya sama gak, sama kami, kalau misalnya di kami itu namanya beliceng pada gigi, nah beliceng itu termasuk dalam merubah cipta Allah itu, Jadi, kira-kira beliceng dalam bidang kami itu, kira-kira halaman haram atau halaman muslim Berarti, menggunakan obat yang ada babinya kepada non muslim ya, secara umum ya, kita punya kaedah Kita punya kaedah Sesuatu benda Yang dia haram Maka tidak boleh diperjual belikan Kalau benda tersebut haram, tidak boleh diperjual belikan Jadi, apa hukumnya jual beli babi? Haram dan tidak sah Kemudian, ada kaedah lanjutannya lagi Ya, ma haruma bay'uhu, haruma ingtifa'uhu Ada kaedah lanjutannya lagi dalam ilmu sul-fikir Kaedah fikir Sesuatu yang haram dijual, haram dimanfaatkan Kenapa? Jual belinya saja haram Tapi kan, orang kan jual beli untuk apa? Untuk dimanfaatkan kan? Jual belinya saja sudah haram, apalagi manfaatkannya Sehingga dalam hal ini Ada kaedah Haram memanfaatkan babi Haram memanfaatkan babi Jadi, dari kaedah ini Kita memanfaatkan babi Apapun tujuannya tidak boleh Jadi, baik untuk non-muslim maupun non-muslim Baik muslim maupun non-muslim Tidak tidak boleh Karena manfaatkannya sudah tidak boleh Sehingga kita usahakan Bagaimana kita cari produk yang tidak ada babinya tadi Kalau ilmu kedokteran gigi saya tidak tahu ya Jadi, kita cari yang lain Jadi, tetap tidak boleh Karena intifau-nya tidak boleh Jual belinya saja tidak boleh Bagaimana manfaatkannya boleh? Kan gitu Ma haruma bay'ohu haruma intifatuhu Itu kaedah fikirnya Walaupun terhadap muslim Tidak boleh ya Jadi, tidak boleh kita manfaatkan Kecuali darurat tadi Nah, kecuali darurat ya Kalau darurat boleh satu-satunya Dan yang namanya darurat Satu-satunya cara Tidak ada cara lain Jadi, tidak boleh juga bermudah-mudahan Dikit-dikit darurat Dikit-dikit darurat ya Dikit-dikit darurat ini Tidak boleh Itu pengertian darurat satu-satunya cara Itu yang pertama Jadi, tetap tidak boleh kita gunakan kepada non-muslim Dan insya Allah Setahu saya ya Banyak teknik untuk menghentikan pendarahan Dalam ilmu kedokteran Kalau kita kedokteran umum banyak kan ya Tekniknya banyak ya Mulai dari apa? Dari Pakai apa namanya? Pakai Evineprin dan sebagainya Obat atau di Apa? Diklaim Diklaim banyak cara teknik peniandarannya ya Itu yang pertama tadi ya Terus yang Yang kedua Hukum bleaching ya Bleaching ya Apa? Bleaching Saya ingat orang lombok Bleaching Bleaching ya Pemutihan gigi Pemutihan gigi dan pemutihan kulit Ya Kita ngomong pemutihan kulit dulu Ya Memutihkan kulit Ini Hukumnya Kalau Kalau sementara boleh Memutihkan kulit Hukumnya Kalau hanya sementara boleh Karena dia tidak merubah ciptaan Allah Kalau hanya sementara saja Hukumnya boleh Ya fatwanya Saya ingin fatwa yang lain boleh Misalnya menggunakan krim-krim khusus Ya Dia jadi lebih putih Ini kalau sementara boleh Yang tidak boleh adalah Yang selamanya Yaitu Mengangkat Pigment kulit Sel pigment kulit Yang menghasilkan melanocyt Diangkat total Sehingga dia tidak menghasilkan pigment melanin lagi Dan dia jadi putih Seperti Beberapa Misalnya kita sebut namanya saja ya Michael Jackson Karena beliau Islam Rahimahullah Tidak boleh Ya tidak boleh Tetapi kalau sekedar Sementara saja Ini hukumnya Boleh hukumnya Sementara Fatwanya para ulama Karena sementara tidak mengubah ciptaan Allah Dia boleh ya Yang sementara Dan dia menggunakan proses Ya Menggunakan krim Rajin tiap malam Sebelum tidur Kriman dulu Ya Pagi-pagi Langsung diules lagi Dan sehingga Dia lebih ini Dan memang cara kerjanya krim ini Dia memberikan nutrisi kepada kulit Sehingga lebih cerah Dan dia lebih cerah Lebih putih Tetapi tidak merubah ciptaan Allah Dengan mengganti pigmentnya Jadi boleh kalau kulit ya Sementara boleh Boleh kabar gembira nih Buat awat-awat ya Ya Kalau yang sementara Tapi kalau yang tekan Bukan bisa buka lagi Iya Tidak boleh Itu yang tidak boleh Operasi tidak boleh ya Siap Terkait dengan bleaching Ada hadis khususnya Ada hadis khususnya Mutafalijat Ini adalah orang yang dia Apa na Mengotak atik gigi Ini ada hadis khusus Tentang mutafalijat Orang-orang yang mengotak atik gigi Jadi ada larangan khusus Tentang mengotak atik gigi Ada larangan khusus Ya Mutafalijat namanya Dalam hadis tersebut Orang yang ngotak atik gigi Ini ada larangan khusus ya Dan termasuk disini Bleaching Dia adalah Apa namanya Membuat Apa namanya Itu selamanya atau sebentar Bleaching Bisa berubah ya Nah bisa berubah Tetapi karena khusus gigi Ini khusus gigi ya Karena ada hadis khususnya Untuk gigi ini Tidak ada kompromi Jadi kalau tidak ada indikasi medis Tidak boleh Tidak boleh Di otak atik gigi Apalagi tujuannya Untuk kecantikan Karena kecantikan Bukan darurat Jadi khusus untuk gigi Ada hadis khususnya Tidak boleh di otak atik Jadi dalam hal ini Kalau memang faktanya demikian Bleaching Pendapat yang terkuat Berarti tidak boleh Tidak boleh Dan kita Apa namanya Istilahnya Kita bersyukur saja Dengan apa yang Allah Telah Berikan kepada kita Salam Baik Bicik tidak boleh Sudah bleaching pakaian Aja lah Lumayan Kemudian baju Baik Kita kembali Kapan dulu Masya Allah Biasa silakan Dari Profesor ya Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Hendika Saya dokter Oh iya Sama Ki Hendika Takut Begini Masya Allah Hari ini sangat bermanfaat sekali Karena Tuhan tentu Baskar Tapi Saya langsung keperibadi Di dunia beraturan Sangat khas Sangat Nyata sekali Kita sering mendapat Pendapatan di luar Kompesi kita Sebagian Yaitu Di balik dari Pesan promosi Ini sangat Sangat sulit Kita menyatakan Bahwa Yang kita terima saat ini Halam atau haram Benar pesat Contoh Masya Kita Jujur Dalam bekerja Kita Niatkan kata Allah Dan Indikasi Maka obat yang kita tulis Pada pasien Indikasi Dari sini Saya pikir Tidak ada pertentangan Indikasi Namun Di belakang ini Obat ini Menawarkan sesuatu Sama kita Apakah dalam bentuk Kita disponsori Mulai tiket Hotel Dan Biaya registrasi Biaya Itu kalau yang Multinasional Company Perusahaan asing Makanya teman-teman Di sini Paham semua Namun Kalau perusahaan Dalam negeri Lebih parah Monizir Misalnya PKL Biasanya Perusahaan Dalam negeri Itu bisa Bahkan Berikan Yang namanya Uang Walaupun Sudah indikasi Pangan demam Kita kasih Merit Tadi Kenapa Ustaz Saya sebut Merit Klovenok Benar Penyataan Lofi Saya sebut Merit Sun Obat demam Dan pas ini Memang demam Jadi Kalau dari segi Logika Indikasi Tidak ada salah Kita di sini Jadi Saya begini Tidak Ketentangan Tidak Terlalu Saya Ngomong Siapa Tahu Dibilang Sekian Waktu Sekian Tahun Berwaktu Kita Menuliskan Sun Dapat Sesuatu Dari Sun Bagaimana Hukum Dari Bagaimana Hukum Ini Ada Sistem Lagi Bagaimana Ketama Cash Di depan Dok 10 Juta Dulu Dok Berangkat Dulu Setelah Setelah Mulan Untung Kalau hidup Kalau Tidak Jatuh Jadi Utang Yang Kedua Di tengah Jalan Jalan Bentuk Tabungan Amu Dulu Sekian Bulan Dok Dari 5 Juta Kemudian Atau Setelah Akhir Dok Kami Dekasih Dokter Setahun Setahun Kami Pantau Penulisan Dokter Maka Setahun Kami Keluarga Kalau Yang Ketiga Mungkin Lebih Cukur Aman Yang Satu Sebenarnya 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 Saya Sampaikan Dulu Seideal Apapun Dokter Yang Gak Pongerima Apapun Sponsor Informasi Tadi Baik Ibar Baik Uang Baik Apapun Benda Dan segala Macam Yang Dia Tering Misalnya Saya Gak Ngom Terima Sebenarnya Harga Obat Tidak Turun Pak Jadi Karena Di dalam Pongkak Itu Oleh Pusat Informasi Sudah Dinyatakan Ada Dana Promosi Tinggal Teknisnya Ini Baik Ini terkait Dengan Apa Namanya Teman-teman Dari Medrep Yang Sering Apa Namanya Approach Sering Approaching Ke Teman-teman Dokter Gambarannya Seperti Tadi Jadi Dari Hasil Meresepkan Tersebut Nanti Akan Mendapatkan Macam-macam Ini Ditanggung Penerbangan Jadi Kita Sering Ada Istilahnya Mohon Maaf Sebutin Merek San Titi Titi Air Itu Artinya Tiket Kita Ditanggung Sama San Titi Titi Air Tiketnya Itu Dulu Kita Punya Anekdot Seperti Itu Bagaimana Hukumnya Seperti Ini Berarti Kita Perlu Memahami Terkait Hukum Dengan Riswah Sama Hadiah Riswah Dan Hadiah Riswah Bahasa Fikihnya Adalah Sogo Sedangkan Hadiah Artinya Memberikan Hadiah Pembahasan Ini Berputar Seputar Dua Hal Ini Riswah Dan Hadiah Menyogok Dan Memberikan Hadiah Ya Dan Perbedaan Antara Riswah Dan Hadiah Cukup Tipis Oleh Karena Itu Ada Hadis Hadayal Umal Gululun Ada Hadisnya Hadiah Bagi Pekerja Ini Gulul Gulul Itu Artinya Riswah Juga Hadisnya Ada Hadayatul Amal Gulul Hadiah Bagi Yang Memberi Pekerja Hadiah Bagi Pekerja Itu Gulul Atau Sogokan Maksudnya Apa Maksudnya Hadis ini Adalah Seseorang Bekerja Sudah Digaji Dia Sudah Dapat Gaji Sudah Dapat Memang Dia Digaji Untuk Itu Kemudian Kita Kasih Lagi Hadiah Untuk Dia Karena Melakukan Pekerjaan Tersebut Maka Hadiah Tersebut Adalah Riswah Atau Gulul Contohnya Misalnya Mohon maaf Misalnya Contohnya Buat SIM Mohon maaf Buat SIM Itu kan Pegawainya Atau Misalnya Buat Surat Nikah Atau Apa Kan tugasnya Pegawai itu Digaji Untuk Buat Surat Tiba-tiba Kita Kasih Tambahan Uang Lagi Ini Namanya Riswah Atau Gulul Sogokan Atau Gulul Padahal Dia sudah Digaji Untuk Itu Ini Namanya Riswah Namanya Riswah Dan memang Beda tipis Dengan Hadiah Orang Melihatkan Ini Hadiah Mau Buat SIM Misalnya Petugasnya Orang Tersebut Orang Tersebut Memang Dia Tugasnya Digaji Untuk Buat SIM Tetapi Kita Datang Kemudian Kita Kasih Ini Makasih Hadiah Buat Kamu Ini Namanya Sogokan Karena Memang Dia Digaji Untuk Itu Makanya Riswah Hadiah Sama Riswah Ini Beda Tipis Nah Disini Kita Perlu Memahami Sekarang Apa Keedahnya Membedakan Riswah Dengan Hadiah Seandainya Engkau Tidak Punya Hubungan Dengan Dia Engkau Masih Berikan Hadiah Apa Enggak Contoh Misalnya Saya Jadi Camat Sebelum Jadi Camat Enggak ada Orang Kasih Hadiah Ke Saya Tiba-tiba Setelah Jadi Camat Tiba-tiba Kok Banyak Hadiah Ini Nah Ini Berarti Bukan Hadiah Namanya Ini Namanya Ada Bakwan Di Bali Udang Ada Sesuatu Inginnya Ada Ini Keedah Utamanya Membedakan Antara Riswah Dan Hadiah Tipis Memang Sekarang Bagaimana Dalam Kasus Dokter Tentunya Kasus Pertama Di Depan Sama Di Tengah Tidak Boleh Ini Jelas Riswah Kasus Di Depan Dan Di Belakang Di Depan Dan Di Tengah Ini Jelas Riswah Kenapa Karena Kalau saya Nggak Ngeresepin Nggak Dikasih Itu Bukan Hadiah Ini Riswah Jelas Sekarang Yang Di Belakang Yang Di Belakang Ini Barulah Dirinci Yang Pertama Kalau Dokternya Meresepkan Obat Sesuai Dengan Indikasi Dan Dia Tidak Ada Pengaruh Dengan 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 Istilahnya Dengan Anus Dia Tidak Terpengaruh Tidak Mengejar Target Tidak Dia Mengalir Sesuai Dengan Indikasi Karena Memang Generik Sama Obat Generik Dengan Obat Paten Bermerek Ini Kadang Kadang Ada Indikasinya Contoh Misalnya Ada Pasien Tertentu Sakit Kita Kasih Paracetamul Sama Renitiden Dia Bilang Apa Ini Pada Dokter Obat Puskesmas Udah Sembuh Dulu Tapi Kita Kasih Obat Paten Wah Ini Dia Obat Mantep Padahal Sama Isinya Dan Beberapa Kadang Juga Demikian Misalnya Ada Obat Paten Yang Kerjanya Lebih Bagus Misalnya Obat Yang Dirilis Secara Pertahan Dia Punya Lapisan Bertahan Ini Memang Keuntungannya Ibaratnya Begini Obat Paten Sama Jenerik Itu Sama Tahu Tapi Beda Cara Buat Satunya Tahunya Diinjak Satunya Pake Canggih Tapi Isinya Sama Sama Tahu Kadang Kadang Berbeda Jadi Memang Ada Indikasinya Kapan Kita Pake Jenerik Kapan Kita Pake Paten Nah Sehingga Kalau Kita Meresepkan Sesuai Dengan Sesuai Tidak Terpengaruh Sama Sekali Tidak Apa Dan Sebagainya Kita Meresepkan Kemudian Tiba-tiba Dia Memberikan Kepada Kita Dan Kita Tidak Pernah Kurang Perasaan Banyak Kurang Dia Memberikan Termasuk Hadiah Yang Insyaallah Dibolehkan Tetapi Kalau Yang Ketiga Dia Protes Perasaan Saya Meresepkan Banyak Segini Ini Yang Ada Kaitan Maka Ini Yang Tidak Boleh Tapi Indikasinya Demikian Ini Patokan Beda Karena Ini Termasuk Hadiah Dan Memang Kita Boleh Dalam Ilmu Fikih Dalam Ilmu Jual Beli Seseorang Yang Menunjukkan Menunjukkan Kepada Orang Lain Kamu Beli Di Sana Kemudian Saya Mendapatkan Persenan Dari Mengantarkan Orang Beli Tersebut Ini Boleh Dalam Islam Jadi Misalnya Ada Warung Ada Warung Kemudian Saya Bawa Pembeli Promosi Di Warung Ini Aja Kemudian Saya Bawa Pembeli Tersebut Ke Warung Tersebut Oleh Pemilii Warung Saya Dapat Persenan Ini Boleh Dalam Islam Sehingga Dalam Ini Boleh Bagi Dokter Dia Melakukan Pemeriksaan Lab Kemudian Diarahkan Kepada Lab Terentu Kemudian Lab Tersebut Memberikan Kepada Dokter Ini Boleh Hukumnya Karena Dia Sebagai Penunjuk Penunjuk Boleh Dalam Ilmu Jual Beli Boleh Seperti Itu Jadi Boleh Dokter Ini Periksa Lab Kemudian Diarahkan Kamu Periksa Ke lab Sana Sama Juga Dengan Obat Dia Juga Ngarahkan Ini 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 Kalau Dapat Persenan Boleh Asalkan Tidak Terpengaruh Yang Masalahnya Yang Terpengaruh Apa Tanda Kemudian Yang Perlu Kita Perhatikan Kita Punya Kaedah Dalam Islam Saddu Zaro'i Ada Kaedah Dalam Islam Menutup Jalan Menuju Ke Arah Sana Jadi Ada Dalam Islam Namanya Saddu Zaro'i Kaedah Saddu Zaro'i Jalan Ke Arah Sana Ini Belum Bahaya Memang Tapi Karena Akan Kesana Ditutup Dulu Saddu Zaro'i Namanya Ya Ada Dalam Islam Kaedah Saddu Zaro'i Nah Oleh Karena Itu Kita Lebih Tahu Diri Kita Sendiri Sekiranya Nanti Pertama Hadiyah Tapi Lama-lama Gede Juga Akhirnya Kita Pengaruh Maka Lebih Baik Kita Tidak Usah Saja Ini Kembali Kepada Masing-masing Mungkin Itu Rincian Mudah-mudahan Bisa Alaskan InsyaAllah Bisa SajaAllah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Memang Becerdiannya Di Anak Anak-anak ini Mendapat vaksin Jadi Ustaz Menyebutkan Vaksin itu Hanya Katalinsator Tapi Dalam Perusahaan Vaksin ini BPOM Harus Menonpilkan Menuliskan Di dalam Labelnya itu Mengandung Babi Dan itu Kita tempelkan Orang tua Kan tanya Dok Ini Ada Babinya Di dalam Terus Ini dalam Proses Selamanya Tunggu Ada Babi Tapi Belakangan Tidak ada Nah Kita Ini Pemusat Rasanya Ada Beban Kalau kita Menyuntikkan Yang Kandungan Babi Di dalam Dan itu Tidak Cuman Satu Vaksin Beberapa Vaksin Import itu Semuanya Menuliskan Termasuk Yang Untuk Radha Wurta Kemudian Cacarain Itu semua tertulis Ya Dengan Jembali Kita Menempelkan Itu Jadi Tarik Jadinya Apakah Taruhlah kita Menempelkan Tidak Ditempelkan Tapi Dalam Hati Sudah Tahu Di dalam Tidak Kemudian Kekarang Hadiah Tadi Ustaz Hadiah Hot Topik Hadiah Itu Kita Memang Tidak Cuma Ada Negosiasi Sebelumnya Kan Dia tanya Dokter Kok kemana Nanti Kedepan Kita Pilih Kongres Itu Kalau Kita Bilang Bahwa Kita Tidak Punya Jandangan Atau Katakan Sesuatu Yang Dibiayai Oleh Tempat Kita Bekerja Saya Dosen Tidak Pernah Ada Itu Tadi Ustaz Dilebutkan Bahwa Kalau Dia Sudah Bekerja Disitu Kemudian Dia Mendapat Gaji Disitu Kemudian Tidak Boleh Terima Hadiah Tapi Kita Pilih Untuk Membawakan Penalitian Membawakan Sesuatu Anak Murid Itu Mereka Kadang-kadang Mendapatkan Sesuatu Piken Tidak Tidak Uang Piken Hotel Yang Kadang-kadang Kita Membutuhkan Juga Tuhan Anak Murid Misalnya Bisa Diberikan Itu Cuma Kita Lanjutkan Mungkin Yang Tadi Jadi Yang Boleh Yang Ketiga Yang Boleh Yang Ketiga Artinya Kita Tidak Terpengaruh Sama Sekali Kita Meresepkan Seperti Biasa Kemudian Dia Menawarkan Kepada Kita Kita Tidak Terpengaruh Sama Sekali Mengalir Intinya Sesuai Dengan Indikasi Kapan Pakai Paten Kapan Pakai Generik Mengalir Indikasi Tiba-tiba Dia Menawarkan Dia Menawarkan Kepada Kita Dan Biasanya Menawarkan Yang Ini Boleh Dia Menawarkan Menawarkan Pada Kita Dan Kita Sudah Terima Saja Termasuk Hadiah Kecuali Kalau Kita Tekan Tekan Ini Yang Apa Namanya Kita Tadi Punya Ini Kita Bisa Bantu Dok Yaudah Kita Terima Kita Terima Kita Terima Hal Tersebut Jadi Itu Yang Boleh Insyaallah Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Menjaga Hati Terus Insyaallah Ya Terus Yang Kedua Yang Kedua Tentang Vaksin LPUM Itu Terkait Babi Ada Dua Peringatan Pertama Bersinggungan Dengan Bahan Babi Yang Kedua Mengandung Babi Mohon Maaf Setahu Saya Mayoritas Vaksin Yang Dipakai Di Indonesia Bersinggungan Dengan Babi Yaitu Polio Jadi Kalau Dia Enzim Katalisator Ditulisnya Bersinggungan Dengan Bahan Babi Sehingga Karena Untuk Menterjemahkan Katalisator Susah Jadinya Ditulis Bersinggungan Dengan Bahan Babi Dan Saya Pernah Lihat Vaksin Polio Tulisannya Itu Sedangkan Lovenox Tulisannya Pake Sekarang Mayoritasnya Tadi Pagi Sudah Kita Jelaskan Tidak Mengandung Babi Tidak Pake Babi Kecuali Cuma Satu Polio Kalau Impor Memang Iya Impor Kita Kena Orang Dari Produk Luar Negeri Memperhatikan Halal Haram Dia Memang Ada Yang Mengandung Babi Tetapi Yang Dipakai Di Indonesia Tidak Mengandung Babi Yang Mengandung Babi Hanya Satu Polio Dan Itu Tulisannya Bersinggungan Dengan Babi Semua Yang Kata-kata Menggunakan Bersinggungan Dengan Babi Itu Berarti Hanya Katalisator Yang Perlu Kita Waspadai Yang Mengandung Babi Ini Yang Perlu Kita Waspadai Insya Allah Insya Allah Tidak apa-apa Kalau Fasin Indonesia Yang Dia Bersinggungan Babi Itu Katalisator Insya Allah Tidak Ada Babi Di Dalam Ada Ada BKM Tidak Tidak Menjawab Bagi Kedaraan Yang Dipakai Di Belakang Masih Silahkan Berantikan Ada Yang Masih Bagi Jadi Ini Kebetulan Saya Di Anestesi Anestesi Biasanya AA Tidak Ada Di Dada Semuanya Tidak Jadi Ini Ada Tiga Dialog Allah Malikat Dan Kami Sebagai Guru Murid-murid Dan Perawat Masalah Indonesia Jadi Ini Di Intubasi Hacem Tensur Utamanya Sudah Dinyatakan Beberapa Kari Res Tapi Masih Vital Sain Itu Masih Dianggap Tanda-tanda Kehidupan Masih Ada Tapi Ada Malanya Setelah Itu MBO Katika Mota Tapi Jantung Tidak Masih Bisa Berbunan Untuk Kalau Ada Sebenarnya Transplantasi Hati Mau Berjantung Masih Bisa Tapi Satu Dilema Sering Jadi Isu Itu Biaya Biasanya Satu hari Bisa 3-7 Juta Orang Orang Tidak Bisa Bayar Namanya Tapi Karena Biaya Ini Kami Disuruh Untuk Mencabut Itu Supaya Melinggar Dan Ini Sebaasalah Dimana Saya Sebagai Guru Menurut Saya Yang Masih Bergeri Satu Atur Perawatan Tolana Jadi Ini Sedangkan Allah Menjamin Bahwa Tiga Pokok Yang Tidak Bisa Di Atasi Oleh Manusia Pertama Jodoh Atau Pertemuan Rezeki Atau Maut Kenapa Di Dalam Kami Operasi Jantung Itu Kami Melihat Kuali Itu Tidak Bisa Kenapa Otak Kayu Berhentikan Jantung Kayu Berhentikan Paru Kayu Berhentikan Pindahkan Kedaran Artinya Disitulah Relasi Otok Bahwa Ruh Itu Tidak Dapat Dilihat Dimana Mana Jadi Ini Mungkin Ustaz Supaya Kami Jangan Saya Sebagai Dosen Membuat Besar Apa Memberikan A Sama Kola Dosen Sama Bodi A Kola 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 Jadi Bagaimana Ini Sikap Kita Untuk Menegesai Berarti Di Tidak Dunia Pernobran Ada IS Juga Kemudian Berus Laman Juga Ya Ini terkait Euthanasia Euthanasia Alhamdulillah Saya sudah membahas Dan telah Menerjemahkan Beberapa Fatwa-fatwa Ulama Terkait Euthanasia Kita sudah Sama-sama Tahu Mungkin Saya perlu Jelaskan Yang teman-teman Awam Disini Euthanasia Ada Dua Yang pertama Euthanasia Aktif Dan Euthanasia Pasif Euthanasia Aktif Artinya Dia Benar-benar Membunuh Yang aktif Ya Dengan Cara Macem-macem Dikasih Obat Bius Dosis Tinggi Meninggal Atau Dikasih Obat Bius Yang lain Kemudian Diputus Apa Dan sebagainya Meninggal Ini Euthanasia Aktif Ya Artinya Pasiennya Daripada Sakit-sakit Terus Mending Dimatikan Aja Daripada Menanggung Nyiri Terus Fatwa Ulama Mengatakan Euthanasia Aktif Haram Haram Karena Termasuk Membunuh Dan Kalau Dilakun Oleh Dokter Maka Dia Harus Dilakukan Kisos Kisos Karena Dia Termasuk Membunuh Dan Keluarganya Juga Yang Merencanakan Yang Mengizinkan Dikisos Juga Karena Misalnya Ada Pembunuh Dalam Ilmu Fikir Ada Pembunuhan Terencana Dibunuh Satu Seribu Orang Yang Merencanakan Seribu Dibunuh Semua Ini Kisos Dalam Islam Sebagaimana Perkatannya Umar Seandainya Satu Nyawa Ini Seluruh Penduduk Yaman Pengen Bunuh Semua Penduduk Yaman Saya Bunuh Katanya Kisos Ini Tidak Boleh Yustanasia Aktif Apapun Alasannya Dan Alhamdulillah Seingat Saya Di Indonesia Belum Diizinkan Oleh Medical Legal Kita Belum Diizinkan Tapi Di luar Negeri Boleh Boleh Di luar Negeri Dia Ingin Mati Boleh Boleh Hukum Dia Ingin Mati Tidak Kuat Lagi Kemudian Euthanasia Boleh Dan Boleh Mengajukan Aktif Ini Kalau Aktif Haram Fatwa Ulamanya Tersisa Yang Kedua Yaitu Euthanasia Pasif Euthanasia Pasif Artinya Pasien Pasien Yang Dia Di ICU Ya Baik Yang Sudah Tidak Ada Ada Dua Rincian Yang Pertama Sudah MBO MBO Mungkin Teman Teman Ini Belum Paham Mati Mati Biologis Ya Mati Batang Otak Kalau Mati Batang Otak Dia Sebenarnya Sudah Mati Tetapi Apa Namanya Jantung Masih Berdetak Mungkin Implus Sarap Masih Bisa Kemudian Respon Respon Masih Ada Tetapi Itu Semua Karena Dibantu Oleh Alat Resusitasi Dibantu Tapi Sebenarnya Sudah MBO Dan MBO Ini Menurut Teman Teman Dari Bagian Sarap Dan Analisi Juga Ini Dia Sudah Meninggal Sebenarnya Cuma Organnya Masih Hidup Nah Fatwa Ulama Terkait Dengan MBO Ada Fatwa Ulamanya Majumah Fikila Islami Terkait Dengan MBO Fatwa Ulama Mengatakan Justru Apa Namanya Harus Dilakukan Iotanasia Pasif Segera Untuk Yang Pasien MBO Fatwa Ulama Harus Segera Iotanasia Pasif Harus Segera Dengan Beberapa Alasan Pertama Ini Kalau Ditunda Melanggar Beberapa Hal Yang Pertama Menunda Penyelenggaraan Jenasah Karena Hukumnya Wajib Menyelenggarakan Jenasah Menunda Penyelenggaraan Jenasah Tanpa Uzul Sar'i Haram Tidak Boleh Kita Menunda Penyelenggaraan Jenasah Ini Sudah Meninggal Jadi Katanya Ulama Segera Harus Segera Kalau Yang Dia MBO Yang Alasan Yang Kedua Pasien MBO Akan Memberikan Beban Kepada Keluarga Sebagaimana Di ICU Di ICU Dia Sudah Tidak Harapan Hidup Dia Cuma Hanya Bisa Naik Turun Apa Namanya Paru Parunya Berderta Respon Sedikit Ketika Tangan Pegang Ini Karena Bantuan Alat Dan Pasien Dan Sudah Mati Ya Sehari Dua Hari Tiga Hari Sudah Ambil Bahkan Ada Berapa Orang Yang Dia Sampai Jual Tanah Jual Rumah Dan Ini Bertentangan Dengan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Itu Hayrun Laka Lebih Baik Bagi Kamu Daripada Kamu Membiarkan Dia Meminta Minta Pada Manusia Jadi Ada Hadis Nya Engkau Meninggalkan Ahli Warismu Dalam Keadaan Kaya Lebih Baik Daripada Engkau Tinggalkan Dia Dalam Meminta Pada Manusia Jadi Bertentangan Dengan Hadis Ini Ya Bertentangan Dengan Ya Hasian Alih Harisnya Ya Kemudian Yang Ketiga Alasannya Harus Cepat Karena Ini Apa Namanya Menyebabkan Kesusahan Kesedihan Yang Berkepanjangan Dan Sebagainya Orang Sedih Ya Lihat Dia Mu'anus Dan Sebagainya Sepuluh Hari Sedih Kalau Dia Segera Dicabut Saat Itu Segera Dirusin Janasahnya Mungkin Sudah Sedih Lagi Ya Dan Bisa Nanti Bisa Mengarah Kepada Niyahah Niyahah Meratapi Kematian Isnani Isnani Minan Nasi Huma Bihim Kufrun Atau Nufin Nasab Wa Niyah Wa Niyah Atu Filmayit Ada Dua Pada Manusia Yang Ini Merupakan Kufur Asgor Yaitu Saling Mengolok Dalam Nasab Dan Dia Meratapi Kematian Nihayah Dan Ini Memperpanjang Memperpanjang Dia Nihayah Nangis Terus Suami Istrinya Nangis Anaknya Nangis Dan Sebagian Ini Tidak Boleh Dalam Non Islam Sehingga Pada Kasus MBO Fatwa Ulama Segera Dicabut Dicabut Segera Urusi Jenasahnya Segera Bisa Hemat Biaya Untuk Wali-warisnya Dan Tidak Menyebabkan Niyah Yang Berkepanjangan Ini Fatwa Ulama Terkait Hal Ini Kalau MBO Jadi Kemudian Yang Pasif Kita Lihat Kalau Masih Ada Harapan Hidup Ya Ini Tidak Boleh Utinasia Pasif Apabila Masih Ada Harapan Hidup Dan Banyak Kasus Kita Sering Jumpa Sudah Kecelakaan Berat Perdaraan Otak Dan Sebagainya Masih Ada Harapan Hidup Tetap Tidak Boleh Kita Lakukan Utinasia Pasif Tetap Kita Pertahankan Bertahan Dan Tidak Yang Yang Habis Hidup Hidup Jadi Tidak Untuk Melakukan Tindakan Yang Ada Laps Tidak Untuk Ekspetensi Kehidupan Orang Tumah Otak Menjokrasi Untuk ICU Karena Adanya Perhalang Jadi Menjadi Modal Untuk Menjaga Orang Lebih Kesempatan Bagi Itu Tambah Fahid Tampakan Tairah Ya Siap Karena Kalau Terlalu Paham Pingung Kalau Diki Mas Silahkan Daya Ahmad Yang Di bawah Dulu Ya Kita Masih Ada Waktu Setengah 20 Jadi Masih Sumpah Tanya Dulu Selamat Selamat Di bawah Selamat 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 terkait dengan kecantikan pertama kita perlu bangun kaedah cantik bukan darurat cantik bukan darurat ya jadi tidak ada alasan saya jelek darurat pengen cantik sehingga membolehkan yang terlarang ini keedah paling penting ya jadi cantik tidak ada darurat ya insyaallah ya kalau keedahnya laki-laki ya cantik relatif jelek mutlak katanya eh maaf ya bercanda ya mohon maaf iya terkait dengan suntik botox ya pertama ini termasuk yang merubah ciptaan Allah dan termasuk apa namanya melakukan invasif secara umum kita tidak boleh melakukan invasif terhadap tubuh kita tanpa tanpa indikasi sama sekali tidak boleh karena ada hadisnya hadisnya terkait dengan mayat ya hadir rasulullah s.a.w. melarang mencincang mayat dan melarang mematahkan tulang mayat itu hadisnya engkau mematahkan tulang mayat ini sebagaimana engkau patahkan ketika dia hidup nah ulama menjelaskan dari hadis ini kalau mayat saja tidak boleh diapa-apakan tubuhnya apalagi orang hidup jadi keedahnya kita tidak boleh otak atik tubuh kita ini disuntik dirobek diapa kalau tidak ada indikasi ini ketanya ulama tidak boleh jadi botox ini melanggar dua pertama melakukan invasi suntik dia akan suntiknya juga bukan sekedar anu ya bukan sekedar coblos ya dia ada kan beresek sana gesek sini gitu ya berkali-kali kan nah ini tidak boleh kemudian merubah ciptaan Allah merubah ciptaan Allah dan keriput kemudian rambut putih itu seharusnya tidak boleh dihilangkan karena itu adalah peringatan dari Allah sebentar lagi engkau mati siap-siap untuk kematian oleh karena itu ada larangannya ya ada larangannya tidak boleh mengecat rambut putih rambut putih tidak boleh dicat dan jauhilah sawat warna hitam jadi uban ini tidak boleh dicat dengan warna hitam kalau warna lain boleh kenapa dengan warna hitam tidak boleh karena dia nanti akan tertipu dia bilang saya masih muda masih panjang umur saya masih padahal apa namanya namanya uban itu adalah peringatan dari Allah kamu sudah sebentar lagi akan meninggal siap-siap akhirat jadi kerut ini ya kerut ini tidak boleh kita paksakan ubah secara biasa sudah kerut ya sudah kerut ya sudah saya siap-siap menanuh ini sudah siap-siap melakukan akhirat apalagi caranya tidak boleh ya bahkan saking tidak bolehnya menghilangkan tanda-tanda tersebut uban juga tidak boleh dicabut jangan kalian mencabut uban sesungguhnya dia adalah cahaya pada hari kiamat sehingga kalau kerut ini ya sudah cara apa namanya mengubahnya salah kemudian kita paksakan lagi sudah 50 pengen muda lagi ya padahal itu peringatan dari Allah siap-siap ya masalahnya sekarang bukan masalah kerutnya ya boleh sebenarnya kerutnya juga tetapi kalau sampai ekstrim kayak botox sempit seperti umur apa ya sebelumnya umurnya apa namanya mungkin sebelumnya umurnya berapa namanya ya umurnya 6-2 6-2 nya kepleset jadi 2-6 gitu kan nah ini kan gak boleh ini ya ya noan gak boleh ya jadi itu kalau botox kemudian kalau mancung hidung ya mancung hidung ini kalau dia sementara insyaallah tidak apa-apa sebagaimana fatwa ulama rebonding rambut rebonding rambut karena rebonding sementara tidak apa-apa boleh kalau sementara tidak apa-apa dan yang kaedah dalam kecantikan ada 2 pertama bukan darurat yang kedua untuk suami niatnya untuk suami ya bukan untuk konsumsi umum engkau cantik tapi bukan konsumsi umum itu kaedah penting kalau niatnya mancungkan walaupun sementara boleh tapi untuk apa supaya untuk konsumsi umum ini tidak boleh niatnya tidak boleh pertanyaan yang ketiga hukum suntik putih hukum suntik putih ini apa memerlukan analisa yang cukup panjang hukum suntik putih yang pertama suntik putih ini dia suntiknya adalah vitamin C dan kolagen ya dan suntik putih ini cara kerjanya adalah tidak mengubah melanin dan dia tidak berubah secara tiba-tiba ya dan dia setahu saya suntik putih ini sementara karena suntik putih ini sistem cerjanya hanya membuat cerah kulit disuntikan vitamin C dosis tinggi kulitnya jadi cerah ditambah kolagen jadi kulitnya lebih cerah putihnya putihnya itu karena lebih cerah bukan karena mengubah melaninnya dan setahu saya suntik vitamin C ini sementara disuntik suntik terus cerah cerah terus berhenti suntik kembali lagi sehingga vitamin C ini dia termasuk yang sementara tetapi yang jadi permasalahannya sekarang suntik vitamin C dosis tinggi ada pendapat yang mengatakan berbahaya untuk ginjal suntik vitamin C dosis tinggi berbahaya untuk ginjal tapi ada juga dokter saya punya teman dokter kulit mengatakan tidak apa-apa yang penting minum banyak tampaknya ada ikhtilaf ini ya tidak apa-apa yang penting dia minum banyak sehingga vitamin C kan larut air ya larut air dia akan dilepaskan ya jadi dari sisi membuat putihnya tidak masalah karena suntik putih ini dia sementara yang jadi masalah sekarang kita perlu fakta apakah dia berbahaya atau tidak suntik putih rutin berbahaya atau tidak ya kalau memang dia ada penelitiannya mengatakan dia berbahaya berarti tidak boleh karena mensuntikan dosis vitamin C dosis tinggi nanti ginjalnya bisa rusak dan biasanya suntik putih itu beberapa perempuan tertipu ya sebelumnya katanya sebulan sekali naik jadi dua bulan sekali naik jadi eh naik jadi dua minggu sekali naik jadi seminggu sekali bahkan ini yang cepat seminggu berapa kali karena pengennya putih itu tersebut ya pengen putih nah jadi dalam hal ini kita perlu cari tahu saya perlu ilmunya ini ya kalau memang berbahaya tidak boleh suntik putih ini dan kalau memang apa namanya kalau tapi saya lebih cenderungnya ini cenderung merasakan ilmu saya kalau dia berbahaya dia berbahaya disuntik terus 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 perlu info-info ya terkait suntik vitamin C ini cuma saran saya selama ini yang saya sarankan apa namanya tidak perlu ya jangan suntik putih masih banyak cara untuk bisa putih yang lainnya dan termasuk bagi perempuan jangan hanya mempercantik badan saja tapi percantikanlah ahlak dan agama karena kecantikan wajah membuat laki-laki menetap tetapi kecantikan jiwa membuat laki-laki menetap masyik masya Allah oke gitu ya ibu ya jangan yang menetap jangan yang menetap jangan yang menetap iya 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 masih punya satu nama ini maka 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 semuanya yang tidak perlu disini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz saya dari saya tenaga medis saya tenaga kesehatan tetapi bukan dari kalangan medis disini saya ingin bertanya apa hukumnya perempuatan BPJS dan apakah hukum kita bekerja di BPJS sama dengan hukum kita bekerja di BKM terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya terkait dengan BPJS BPJS ini adalah sebuah sistem ansuransi bentukan pemerintah kita sepakat apapun bentuk ansuransi maka ini hukumnya tidak dibenarkan oleh Islam apapun itu ansuransi ansuransi tidak dibenarkan oleh Islam karena dalam ansuransi mengandung goror ya ketidakjelasan ketidakjelasan dalam ansuransi sehingga ansuransi ini semua hampir semua ulama' fikih sepakat ya tidak boleh ansuransi karena goror ketidakjelasan ansuransi ya sekarang BPJS BPJS ini memang dia basisnya asuransi akan tetapi BPJS ini dia merupakan badan milik pemerintah BPJS ini badan milik pemerintah jadi program pemerintah kita ya dan ini ada aturannya ya pada keadaan tertentu BPJS ini misalnya sedang kolaps maka pemerintah menyuntikkan dana jadi jadi BPJS ini bukan murni ansuransi karena dia merupakan program kalau ansuransi kan dia transaksi bukan transaksi tabaruat ya artinya tabaruat itu transaksi yang sukarela dia adalah transaksi jual beli yang datang mendatangkan keuntungan itu kan ansuransi ya ansuransi konvensional dia kan nyari untung kan tetapi yang BPJS ini program pemerintah program pemerintah dia tidak semata-mata mencari mencari untung tetapi ada regulasi yang mengatur kehidupan orang banyak jadi BPJS ini secara badan bukan ansuransi murni dan BPJS ini ada tiga golongan yang pertama golongan pertama orang yang tidak mampu jadi golongan pertama ini tidak mampu dia ketika mendaftarkan BPJS cukup pergi ke PRT dan PRW menyertakan surat miskin dia daftarkan BPJS ya dan dia tidak membayarkan premi setiap bulan tetapi kalau sakit ditanggung BPJS ini golongan pertama ya golongan pertama dalam hal ini tentu bukan ansuransi ini adalah subsidi pemerintah terhadap rakyatnya bukan ansuransi golongan kedua yaitu aparatur negara PNS Polri TNI dan sebagainya ini yang apa namanya pegawai pemerintah ya yang mereka dipotong langsung dari gaji ya dipotong langsung dari gaji gajinya dari mana dari pemerintah juga sehingga hakikatnya ini bukan bayar premi ini bukan bayar premi tetapi adalah subsidi pemerintah bagi pegawainya ini bukan asuransi ya ini sama saja ASKES zaman dulu kan ini adalah subsidi jadi golongan satu golongan dua gak masalah karena dia adalah subsidi dari pemerintah yang jadi masalah sekarang golongan ketiga golongan ketiga yang dia bukan miskin ini tanggung ini ya miskin juga mau minta surat miskin repot juga ya masih bisa jalan-jalan masih bisa ini kemudian juga bukan pegawai pemerintah golongan ketiga dia membayar premi nah karena karena BPJS ini bukan murni asuransi tidak masalah bayar premi ini tidak masalah ya tidak masalah dia bayar premi hanya saja yang jadi masalah adalah denda dari keterlambatan tersebut denda inilah yang riba berlaku segala sesuatu hukum dari pinjam meminjam dan utang yang mendatangkan manfaat adalah riba dendanya ini riba ini yang jadi masalah di poin yang ketiganya ini ya nah hanya saja kemarin saya dapat berita terbaru katanya dendanya dihapuskan berita terbaru katanya kalau memang benar bendanya dihapuskan tidak masalah sudah bukan masalah lagi Wallahu ta'ala alam ya dan ketika ketika apa ya kalau masih ada masalah kalau masih ada dendanya beberapa beberapa ustad kita memberikan solusi kalau terlambat jangan kasih denda kalau terlambat membayar diputus kalau dia mau nyambung lagi daftar lagi sehingga tidak pakai denda jangan pakai denda kalau terlambat kalau terlambat putus langsung diputuskan tidak ada lagi apa ikatan asuransi kalau dia ingin anul lagi daftar lagi dari pertama itu solusi supaya tidak pakai riba sehingga BPJS tidak murni asuransi bagaimana hukum bekerja di BPJS boleh karena dia bukan asuransi murni boleh hukumnya boleh dia bukan asuransi murni terlihat seperti tadi ada subsidi ada ini dan sebagainya hukumnya boleh bekerja di BPJS Wallahu ta'ala alam ini mungkin yang bisa yang saya jawab yang saya jawab tidak boleh itu mungkin boleh 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 silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya mas isuai kubutasi dokter ingin beritahu apa hukum transplantasi pada seorang muslim yang itu yang berhormat yang diberikan dari transportasi tersebut sama satu lagi mau menanya apa hukum pengobatan dengan masyarakat dalam masyarakat karena pengadilan hadis pengobatan dengan kaya itu menarang atau apa hukumnya transkulatasi musim sesama musim atau di musim ke musim boleh 2 tahun oke banyaknya bagaimana kalau menggunakan teknologi elektronauter apakah ini yang dipanaskan yang dilalak oleh atau bagaimana penjelasan yang pertama hukum transkulatasi organ hukum transkulatasi organ sudah ada fatwa beberapa ulama yang pertama transkulatasi organ itu diperbolehkan karena darurat pertama darurat harus ada indikasi syarat yang pertama ya syarat yang pertama yang pertama yang pertama transplantasi dari orang hidup ke orang hidup dari orang hidup ke orang hidup contohnya dan ulama mensyaratkan ya ini jaran terakhir ulama mensyaratkan yang orang hidup ini ketika organnya diambil tidak berbahaya tidak berbahaya disyaratkan gitu jadi misalnya mau transplantasi jantung dia mati tidak boleh ya kemudian ada juga dari orang hidup ke orang hidup diambil satu ginjalnya diambil satu ginjalnya ya dan memang masih bisa bertahan yang satu ginjal nah ini kita lihat apa namanya kita lihat bagaimana pendapat ahli kalau ahli bilang tidak apa-apa dia satu ginjal masih bisa hidup masih bisa normal ini boleh ini dari orang hidup ke orang hidup kemudian yang kedua translasi organ dari orang mati ke orang hidup ya ini ulama mengatakan boleh ya dengan syarat jalan terakhir dan dipastikan benar dipastikan ini yakin benar dan ini memang benar berhasil banyak yang berhasil dari ginjalnya diambil ya orang pasien-pasien MBO diambil ginjal diambil hati dan ini berhasil ini boleh ini dibanggar hukum asalnya memang tidak boleh darurat karena ada hadisnya tadi kan orang tidak boleh kita memecahkan tulang orang yang apa mayit merobek mencincang mayit tidak boleh ya inakas rakah mayitan kakas dikahayan tidak boleh engkau patahkan tulangnya ketika mati ya itu sebagaimana engkau patahkan kita hidup haram hukumnya jadi mayat tidak boleh dicincang tidak boleh ini tetapi dalam hal ini ada keedah fikir lagi ada keedah fikir yang menyatakan bahwasannya maslahatnya orang hidup didahulukan daripada maslahatnya orang mati maslahatnya orang hidup didahulukan dari masalah orang mati sehingga ini maslahat buat orang hidup orang mati tidak didahulukan jadi orang yang MBO tadi boleh diambil jantungnya diambil ginjalnya diambil hatinya ditransplantasikan boleh jadi ada fatwa ulama boleh dan praktek di Indonesia selama ini sudah sesuai dengan dengan fatwa ulama praktek di Indonesia Alhamdulillah kemudian tentang transplantasi dari muslim ke kafir ke kafir ke muslim ya misalnya jantung ya jantung sebagian orang mengatakan ya aduh kalau transplantasi jantung dari orang kafir dia akan makan babi makan apa mendarah daging gimana dong jawabannya adalah fatwa ulama pertama kita usahakan dulu transplantasi dari orang muslim kita usahakan kalau tidak bisa boleh dengan orang kafir kenapa orang kafir ini yang kafir adalah bukan jasadnya jasadnya tidak kafir jasadnya bahkan tetap bersikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang di alam semesta ini tetap bersikir kepada Allah darahnya orang kafir jantungnya orang kafir batu semuanya bersikir kepada Allah jadi yang kafir adalah apa namanya adalah ruhnya personnya bukan jasadnya jadi jasadnya fatwanya ulama jantungnya orang kafir pun bersikir kepada Allah jadi boleh ya dari orang kafir orang muslim hanya saja fatwa ulama tetap didahulukan orang muslim ya ini terkait dengan transplansitasi berlaku untuk transfusi darah berlaku untuk transfusi darah berlaku transfusi darah juga boleh tetapi tetap kita usahakan muslim dulu tetap kita usahakan muslim kalau tidak apa tidak apa-apa yang non muslim dan darahnya tetap bersikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi laser ini dan sunat menggunakan elektrokauter ada yang mengatakan ini adalah pengobatan kai dan pengobatan kai ini ya ulama bersilisih pendapat ada yang mengatakan makruh ada yang mengatakan boleh ya ada yang mengatakan boleh dan yang menjadi perhatian lagi ada hadis terkait dengan kai dengan masuk surga tanpa hisa tanpa azab ya dahulu naljannata bigori hisa bin wala asabin ya sab'una alfin 70 ribu dari umatku akan masuk surga tanpa hisa tanpa azab salah satunya adalah la yastarkun wala yaktaun tidak minta dirukiah dan tidak minta melakukan obat kai tetapi banyak yang salah paham disini yang dimasukkan berobat dengan kai disitu tidak masuk surga tanpa hisa tanpa azab adalah pertama ada dua orang yang pertama orang sakit menggunakan kai yang kedua orang sehat kemudian dia kai yang termasuk ada disini adalah orang yang sehat dia kai kenapa orang jaman jahiliah mereka itu orang sehat kemudian dia kai tempel itu dia beranggapan kalau sudah begitu dia tidak kena penyakit lagi ini maksud hadis itu yang tidak masuk surga tanpa yang tidak dikeluarkan dari golongan orang tidak masuk surga tanpa hisa tanpa azab jadi bukan orang yang berobat dengan kai kalau dia berobat dengan kai ada indikasi tidak apa-apa yang maksud hadis tersebut adalah orang yang sehat tidak punya sakit apa-apa kemudian tiba-tiba nempel besi panas dia beranggapan dia beranggapan oh sudah ini berarti saya tidak kena penyakit lagi ini mirip dengan jimat ini yang tidak boleh maksudnya jadi kai ini jadi tidak masalah kalau kai berobat tidak masalah bukan termasuk hadis ini kemudian selanjutnya kita masuk definisi kai definisi kai adalah ini pengertian kai pengertian kai adalah membakar kulit dengan besi atau sejenisnya atau batu panas metode pengobatan dengan membakar kulit ya membakar kulit itu pengertian kai jadi kai itu dia menempelkan besi panas atau sejenisnya pada titik-titik tertentu untuk mengobati penyakit misalnya ada borok besar borok luka tinggal ditempelkan dengan besi panas ces gitu langsung hilang lukanya tidak ada lagi ini tapi sakit atau pada titik-titik tertentu ya sekarang bagaimana dengan elektrokoter sunat dengan elektrokoter apakah kai atau tidak jawabannya tidak elektrokoter bukan kai dan ini menyebar di masyarakat saya pernah sunatan masal ya ketika mau elektrokoter ya itu bapaknya melarang dia bilang kai jawabannya tidak ada beberapa alasan yang mengatakan elektrokoter bukan kai sunat dengan elektrokoter bukan kai pertama elektrokoter ya memang dia seperti apa besi ya besi di alihara disik dia panas ya yang pertama kai itu adalah metode pengobatan sedangkan sunat sunat itu berobat atau bukan sunat berobat atau bukan bukan sunat itu bukan berobat bahkan dia termasuk fitroh hom sul minan fitroh salah satunya adalah hitan lima dari fitroh manusia yaitu hitan jadi hitan ini bukan berobat dia bukan hitan bukan berobat tetapi fitroh sehingga tidak bisa dikiaskan kai dengan sunat ini disebut dalam ilmu yusul fikih kiasul ma'al farik kias yang tidak benar yang kedua yang kedua yang menyebabkan dilarangnya kai itu karena muncul rasa sakit itu makanya makroh ulama bilang makroh tidak boleh berobat dengan rasa sakit sedangkan pada sunat dia tidak sakit lagi karena sudah anestesi jadi ini kias ma'al farik tidak benar elektrokotor adalah kai tidak benar kemudian laser apakah elektrokotor tidak benar karena dia menggunakan apa namanya laser ini dia menggunakan panas laser tersebut sedangkan kai dia adalah menggunakan membakar kulit dengan besi panas atau sejenisnya sedangkan laser bukan besi panas dan sebagainya bukan sehingga laser bukan kai dan kalau kita kalau kita kembali kepada hukum hukum kai beberapa ulama membolehkan kai sebin bas boleh kai ya dan hadis tadi ancaman tidak mahasurga tanpa hisap atau hasap adalah orang yang sehat beranggapan setelah kai dia tidak kena penyakit lagi ini disamakan dengan jimat jadi laser dan elektrokotor itu bukan kai sebagaimana anggapan sebagian orang yang dia tidak paham fikul wakilnya baik mustatah mustatah dan boleh diberikan kata penutup mustatah untuk kita segera nanti juga ada kata penutup dari ketua dengan mahasiswa tidak mustatah kalau sudah mendekati maju iya alhamdulillah ya insya Allah terkait dengan fikih kedokteran kontemporer ini yang perlu kita luruskan jadi untuk memahami fikih kontemporer ini dia perlu memahami fikul wakil tidak semata-mata dia paham usul fikih fikih dan kodah fikiyah jadi harus benar-benar paham fikul wakilnya ini kontemporer kemudian sebagai penutup saya tutup dengan perkataannya Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan dua perkataan Imam Syafi'i yang pertama Imam Syafi'i mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan saya tidak mengetahui ilmu yang paling bermanfaat setelah ilmu agama halal dan haram yaitu tip ilmu kedokteran jadi Imam Syafi'i sangat sangat perhatian dengan ilmu kedokteran kemudian perkataan beliau yang kedua perkataan beliau yang kedua kaum muslimin telah menyianyikan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani sepertiga ilmu disitu maksudnya adalah ilmu kedokteran sehingga ini menjadi motivasi kita bersama teman dokter perawat teman medis dan sebagainya mari kita rebut kembali kejayaan Islam ilmu kedokteran belajar yang rajin sekolah yang tinggi kita rebut kembali kita apa namanya kita perjuangkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan mengapa ilmu kedokteran ini berharga karena ilmu kedokteran adalah dan tenaga kesehatan adalah cara yang paling baik untuk berdakwah ya cara yang paling baik sangat disayangkan kita bekerja di bedang kesehatan di bedang kedokteran kemudian kita tidak gunakan untuk berdakwah ya pasien yang sedang drop mentalnya kita berikan apa namanya dakwah kita ajak dia kembali kepada agama melakukan pengobatan massal dan sebagainya ya oleh karena itu berdasarkan dari arahan Imam Syafi'i kita sama-sama belajar lagi kedokteran ya jangan sia-siakan ilmunya ya kita ambil ilmu sebanyak mungkin dari guru kita dan kita rebut kembali kejayaan kedokteran Islam di masa lampau kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati